YUNCE, Anda hanya katak yang menyedihkan di mata kita, jadi apa yang akan Anda ketahui tentang seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi ini? Anda benar-benar percaya bahwa hanya mengandalkan guru di belakang Anda, Anda dapat menantang olah Sun Moon Divin kami. Hahaha, Ye Junyuan tertawa liar, itu sangat naif. Kekuatan Sun Moon Divin Hall kami adalah sesuatu yang tidak dapat Anda bayangkan dan juga sesuatu yang tidak memenuhi syarat untuk Anda ketahui. Kepercayaan diri Anda dan cadangan yang menurut Anda sempurna, di mata Sun Moon Divin Hall kami, itu hanya lelucon besar. Petik 2 Oh, alis Yunce sedikit terkulai saat dia menjawab, kamu benar-benar tahu siapa tuanku. Tes-tes, siapapun yang berani berperilaku sedemikian berani di depan Sun Moon Divin Hall kami selalu mati dengan kematian yang mengerikan, dan bahkan jika mereka berhasil bertahan hidup, nasib mereka bahkan lebih buruk daripada kematian, Yesi melanjutkan dengan tawa dingin ketika dia meletakkan tangannya di dagunya, Yun bocah, jangan bicara tentang tuanmu. Bahkan jika kamu memiliki seratus master itu, kamu pasti tidak akan bisa mempertahankan hidupmu hari ini. Petik 2 Haha, apa? Yunce tertawa tanpa humor, dan sementara nadanya arogan, suaranya mulai semakin dalam, tuanku biasanya di dalam dunianya sendiri, jadi aku biasanya tidak akan berani mengganggu kultifasinya, dan aku bahkan kurang mau meminjam kekuatan tuanku. Mata Yunce langsung menjadi gelap dan dingin saat ia melanjutkan, tapi Frozen Cloud Asgard tidak memiliki pertengkaran atau keluhan dengan Anda, namun Anda bertindak sangat kejam terhadap mereka. Tidak hanya Anda mendorong mereka ke dalam situasi putus asa, Anda bahkan membunuh dua tuan sekte mereka sebelumnya. Kebencian dan permusuhan ini telah menciptakan jurang pemisah yang tidak bisa didamaikan di antara kami. Dan jika saya tidak bisa membalas kesalahan ini, maka saya tidak cocok untuk menjadi master sekte baru Frozen Cloud Asgard. Jadi hari ini, aku akan meminjam kekuatan tuanku dan akan menggunakan milik Yesinghan. Tidak, akan menggunakan semua darahmu untuk mempersembahkan korban kepada jiwa dari dua tuan sekte sebelumnya. Yunce mengangkat tangan kirinya. Kamu akan segera tahu siapa sebenarnya katak di dalam sumur. Ketika tuanku merendahkan diri untuk muncul di hadapan kami, kalian semua sebaiknya bersiap-siap untuk itu. Jangan menjadi begitu ketakutan sampai-sampai keubasahi celanamu dan menodai tanah bersalju yang asli ini. Petik 2 Nada Yunce keras, dan kata-katanya dipenuhi dengan permusuhan. Saat kata-katanya jatuh, wajah Yesinghan menjadi gelap, dan tepat saat dia akan berbicara, dia melihat kilatan cahaya dari tubuh Yunce. Setelah kilasan itu, seluruh orangnya menghilang dari tempatnya berdiri. Entah itu sosoknya atau kehadirannya, semua itu benar-benar menghilang. Ye Guying dan teman-temannya sangat terkejut. Mereka pasti tidak percaya bahwa seorang praktisi mendalam yang berada di bawah realem mendalam realem dapat menghilang tanpa mereka sadari. Tetapi terlepas dari kekuatan mereka yang luar biasa sebagai raja, mereka tidak bisa mendeteksi kehadiran Yunce meskipun persepsi spiritual mereka menyelimuti seluruh area. Dengan cara inilah dia benar-benar menghilang dalam sekejap di depan mata mereka. Apa, apa yang terjadi? Yesingh tergagap dengan suara yang dalam saat matanya menyapu daerah itu. Menurut pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri, ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak mungkin. Tanpa menyebutkan bahwa Yunce adalah singgah sana, bahkan jika dia juga seorang raja, seharusnya tidak mungkin baginya untuk menghilang sepenuhnya di depan mata mereka. Alis Ye Guying tenggelam, dan dia tiba-tiba teringat bahwa Yunce baru saja mengucapkan kata-kata ini, tuanku biasanya tinggal di dunianya sendiri, jadi aku biasanya tidak akan berani mengganggu kultifasinya, jantungnya tiba-tiba mengguncang. Dunianya sendiri, mungkinkah tuannya sebenarnya seseorang yang bisa membuka dunianya sendiri, seperti di legenda. Dan menghilangnya Yunce sepenuhnya karena dia memasuki dunia kecil tuannya. Di tengah keterkejutan mereka, cahaya tiba-tiba bersinar di depan mereka, dan sosok Yunce muncul di depan mereka sekali lagi. Tapi Yunce yang muncul sekali lagi tidak menghadap mereka, sebaliknya, kepalanya tertunduk dan dia menarik auranya. Sikapnya benar-benar tanpa kesombongan liar yang dia tunjukkan sebelumnya. Sebaliknya, ia mengambil sikap hormat yang husuk. Yunce, di mana tuanmu? Yesi meraung, aku benar-benar tidak berharap kamu memberitahu kami bahwa begitu tuanmu yang disebut mendengar empat kata, Sun Mun Divin Hall, dia sangat ketakutan sehingga dia berlari pergi, haha. Tawa Yesi tiba-tiba terhenti saat ekspresinya mengalami perubahan besar. Suara tua menghela nafas panjang dan berlarut-larut. Desahan ini membawa beban yang tak terlukiskan, dan sepertinya berasal dari zaman kuno. Mendampingi desahan ini adalah kehadiran dan kekuatan agung yang tak terbatas dan tak terlukiskan. Ini mungkin tampak membuncah dari ujung bumi, dan pada saat itu, tampaknya memenuhi langit dan bumi. Dalam hal itu, sepertinya kubah surga benar-benar runtuh. Dengan itu, seluruh dunia turun ke keheningan yang mematikan. Keempat raja di aulah surgawi Sun Mun, Yesi, Yesuran, Yejuanyun, dan Yeguani yang perkasa semuanya merasakan nafas mereka tersangkut di dada mereka karena ini mungkin menimpa mereka. Seolah-olah barisan pegunungan menekan dada mereka. Lupakan bernapas, bahkan hati mereka hampir sepenuhnya berhenti ketika tubuh mereka menjadi kaku sementara setiap sel dalam tubuh mereka bergetar hebat dan tak terkendali. Dan mereka tidak bisa berhenti tidak peduli apa yang mereka lakukan. Mereka mengangkat kepala setelah banyak kesulitan, dan murid-murid mereka berkontraksi ketika mereka melihat sosok yang tiba-tiba muncul dari udara tipis. Jubah hitamnya yang tebal berkibar-kibar dalam angin dingin yang melolong. Jubah hitam menutupi separuh wajahnya, sehingga mereka tidak dapat melihat penampilannya. Di bawah tekanan yang sangat mengerikan ini, bahkan sekuat mereka, mereka masih tidak berani memenuhi pandangan pria itu. Bahkan jubah hitam di tubuhnya tampak memiliki berat sebuah gunung. Di dunia ini, hal yang paling sulit dipalsukan adalah aura seseorang. Dan aura pria berjubah hitam ini begitu kuat sehingga itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka gambarkan dan bahkan tidak bisa bayangkan. Mereka adalah raja yang berdiri di puncak dunia, jadi di dunia ini, seharusnya tidak ada aura yang akan menyebabkan mereka gemetar. Selain itu, di bawah aura ini, mereka merasa bahwa mereka adalah sekecil butiran pasir sebelum biru laut mereka nyaris tidak dapat meyakinkan diri mereka bahwa ini adalah aura yang dimiliki oleh manusia lain. Tetapi merupakan kekuatan dari dewa legenda purba yang menutupi langit. Apa yang bahkan lebih menakutkan adalah bahwa, sementara aura ini agung dan tak terbatas, itu tidak ganas atau keras. Sebaliknya, itu benar-benar tenang. Jadi bisa dikatakan bahwa ini hanya kehadiran yang biasanya ditampilkan pria berjubah hitam ini. Itu bukan pertunjukan kekuatan yang disengaja yang akan terjadi ketika seseorang mengedarkan seluruh energinya yang dalam. Tuan, Yun Che berlutut ke tanah dan sangat menundukkan kepalanya. Yun Che yang tadinya arogan tidak masuk akal di depan Sun Moon di Fin Hall sekarang berbicara dengan suara yang dipenuhi dengan penghormatan yang mendalam. Dan bahkan ada sedikit keraguan dalam suara itu. Ekspresi Ye Sing Han berubah sangat buruk, dan tidak satu dari empat penatua bisa tertawa dalam situasi ini. Mereka semua saling memandang dan melihat bahwa mata semua orang dipenuhi dengan kejutan dan kegelisahan yang mendalam. Aura yang dapat menyebabkan raja seperti mereka gemetar ketakutan. Hanya berdasarkan itu saja, mereka bisa mengatakan bahwa kekuatan orang ini pasti melebihi kekuatan dari Heavenly Monarch Heavenly Hall milik mereka sendiri. Ini adalah Tuan Misterius Yun Che. Bagaimana bisa ada eksistensi yang menakutkan yang mirip dengan dewa atau iblis di bumi ini? Bab 673 terkena. Ini, ini, guru Asgard Master. Para wanita Frozen Cloud berkata dengan linglung ketika mereka menatap pria berjubah hitam di udara. Kekuatan Maha Kuasa adalah salah satu yang bahkan penatua Sun Moon di Fin Hall tidak bisa tahan yang membuat efeknya pada mereka semakin jelas. Fakta bahwa Yun Che memiliki Master Misterius adalah sesuatu yang semua orang di Frozen Cloud Asgard tahu. Karena tiga tahun yang lalu, ketika dia memasuki Frozen Cloud Asgard, dia telah menjelaskan kepada nyonya besar Asgard Feng Kian Hui bahwa dia sudah memiliki Master, jadi dia hanya akan dapat memasuki Sekte, tetapi dia tidak akan menjadi murid siapapun. Lebih jauh lagi, tingkat menakutkannya di mana kekuatannya yang dalam tumbuh dan keterampilan medisnya yang luar biasa menantang surga secara alami datang dari tuannya juga. Dan hari ini, mereka akhirnya menyaksikan wajah sebenarnya dari Master Misterius Yun Che dan aura dan kekuatan yang berasal darinya melebihi imajinasi dan pemahaman mereka dengan lompatan dan batas. Mereka sebelumnya membayangkan bahwa Tuan Yun Che harus menjadi individu yang sangat menakutkan. Tapi kenyataan situasinya jauh melebihi harapan mereka. Tidak heran dia begitu tenang ketika dia menghadapi Sun Moon di Fin Hall. Tidak heran dia berani begitu sombong. Jadi kamu adalah orang-orang yang berusaha membunuh murid orang tua ini. Pria tua berjubah hitam itu membuka mulutnya dan meskipun suaranya lembut dan nadanya datar, setiap kata-katanya membebani telinga pihak dari Sun Moon di Fin Hall seperti batu-batu besar dan berat. Ye Guying diam-diam menarik nafas dan menekan alarm dan ketakutan di dalam hatinya. Dia dengan tenang menangkupkan tangannya dan melanjutkan dengan cara yang tidak patuh atau sombong. Ah, jadi orang yang terhormat ini adalah Tuan Yun Che. Kami adalah anggota Aula Sun Moon di Fin. Kemarin, muridmu menyerang kita tanpa alasan sama sekali dan dia membunuh 12 orang dari Aula Sun Moon di Fin kita. Dua dari korban ini adalah pelayan pribadi Tuan Muda kita. Jadi Sun Moon di Fin Hall kita secara alami telah tiba untuk mencari pemulihan. Tetapi kami tidak berharap orang terhormat seperti Anda akan mengawasi tempat ini, jadi kami lalai karena gagal memberikan rasa hormat kami kepada Anda. Meskipun kami secara tidak sengaja telah mengganggu kultivasi orang terhormat ini, misi kami adalah untuk membawa seorang pembunuh ke pengadilan karena itu adalah hal yang benar dan tepat untuk dilakukan. Kami percaya bahwa aura mendalam orang yang dibedakan ini tidak ada tandingannya, jadi Anda pasti bukan seseorang yang tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah dan menutupi perbuatan jahat. Petik 2. Wajah Ye Guying dipenuhi dengan kebenaran dan suaranya yang tenang dipenuhi dengan kemarahan orang benar ketika ia berusaha melukis skenario di mana Yun Che adalah pendosa yang kejam dan Sun Moon di Fin Hall hanyalah pihak yang mencari keadilan. Selain itu, ia sangat menekankan kata-kata Sun Moon di Fin Hall. Karena di benua langit yang mendalam, tidak ada orang yang berani menyinggung Sun Moon di Fin Hall. Haha, pria tua berjubah hitam itu tertawa sopan. Siapapun yang telah terbunuh oleh murid yang tua ini pasti layak atas kematian mereka. Sebaliknya, Aula Sun Moon di Fin Anda yang menyerang wilayah wanita-wanita ini tanpa alasan atau alasan. Jika ada kejahatan yang dilakukan di sini, ini dia. Petik 2. Huff. Ini adalah omong kosong. Yesi maju saat dia mengangkat kepalanya dan membalas dengan dingin, pasti ada alasan khusus bagi Tuan Muda kita untuk mengambil tindakan terhadap Frozen Cloud Asgard. Dan bahkan jika seseorang ingin membalas, itu juga sesuatu yang hanya menyangkut Frozen Cloud Asgard. Bocah Yun Che ini hanya orang luar. Aula Sun Moon di Fin kita tidak pernah mengambil tindakan terhadapnya sebelumnya, namun dia membunuh 12 orang dari kita. Jadi kami datang ke sini untuk mencari keadilan karena itu adalah hal yang benar dan tepat untuk dilakukan. Tetapi untuk melindungi murid Anda, Anda benar-benar berubah memilih untuk sengaja mengubah kebenaran. Itu sudah cukup Yesi, jangan tidak sopan. Ye Guying mengangkat tangan dan menggunakan matanya untuk menyampaikan pesan kepada Yesi. Ini karena aura pria berjubah hitam ini terlalu mengerikan, dan jika mereka benar-benar membuatnya marah, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan wajah penuh dengan kebenaran, Aula Sun Moon di Fin kami telah ada selama 10.000 tahun, dan mempertahankan benua langit yang mendalam selalu menjadi misi kami. Selama periode 10.000 tahun ini, kami telah memukul mundur mereka yang berusaha untuk menginvasi benua langit yang mendalam berkali-kali. Karena hal ini, orang-orang dari benua langit yang mendalam telah memberi kita gelar, tanah suci, dan layanan berdedikasi 10.000 tahun yang diberikan oleh Sun Moon di Fin Hall tidak dapat dicelah. Kami menyandang nama, tanah suci, dan kami juga menanggung beban untuk memastikan keselamatan semua yang hidup di benua langit yang mendalam, sehingga tindakan kami selalu jujur, jujur, dan sepenuhnya tidak tercelah. Mungkin karena aura mendalam orang ini tidak tertandingi, Anda ingin memaksa kami untuk menanggung tanda orang berdosa, tetapi bahkan jika kami tidak sama dengan aura terhormat ini, kami masih tetap tidak akan membiarkan Anda melakukannya. Tapi jika yang terhormat ini mengambil tindakan dan membunuh kita demi melindungi muridmu, Ye Guying melanjutkan dengan mata serius, mungkin saja semua orang di dunia tidak akan setuju untuk itu. Kata-kata Ye Guying menyebabkan kebencian dan kebencian muncul di wajah semua wanita yang berkumpul di Frozen Cloud. Bagi mereka, orang-orang ini adalah setan yang berperilaku kejam demi keuntungan pribadi mereka sendiri. Namun saat ini, mereka tanpa malu-malu menggambarkan diri mereka sebagai penjaga benua langit yang mendalam, dan mereka bahkan berani menggunakan kehendak orang-orang sebagai ancaman. Itu terlalu tercelah. Tapi yang tidak bisa mereka sangkal adalah bahwa Four Sacred Grounds benar-benar dianggap sebagai suci di antara semua orang di benua langit yang mendalam. Dan pengetahuan umum tentang tempat suci adalah bahwa mereka terus-menerus mempertahankan perbatasan benua langit yang mendalam, menjaga mereka aman dari invasi dan menghilangkan banyak malapetaka yang mengancam benua langit yang mendalam. Di mata orang awam, keberadaan Four Sacred Grounds itulah yang memastikan kedamaian dan kemakmuran benua langit yang mendalam. Jadi, ancaman, Ye Guying jelas bukan hanya alarm palsu atau gangguan murni dan keberanian. Haha, orang tua berjubah hitam itu tertawa-tawa lagi, dan dia tidak menunjukkan kemarahan, tapi tawa ini mengandung jejak ejekan. Tidak ada yang terjadi di benua langit yang mendalam ini yang bisa lepas dari mata orang tua ini. Mungkin Anda bisa menipu seluruh dunia, tetapi orang tua ini tahu semua hal buruk yang telah Anda lakukan selama bertahun-tahun. Hanya berdasarkan pada berapa banyak wanita yang disebut tuan muda Anda telah dirugikan selama bertahun-tahun, itu saja sudah merupakan dosa yang tidak dapat ditoleransi oleh surga. Ketika kita telah kembali, kita secara alami akan menyampaikan kata-kata dari orang-orang terkenal ini kepada Hallmaster kita, kata Ye Guying tanpa tersentak. Sebenarnya, orang yang rendah hati ini tidak meninggalkan balai surgawi untuk waktu yang sangat lama, jadi saya selalu bodoh dan kurang informasi tentang urusan duniawi, jadi saya tidak tahu dari mana asal orang terhormat ini. Izinkan saya berani bertanya dari mana asal orang ini. Petik 2 Kata-kata Ye Guying jelas menunjukkan keinginan kuatnya untuk mundur. Ini adalah individu dengan aura mendalam yang menakutkan, jadi satu-satunya hal yang perlu dia lakukan sekarang adalah memastikan bahwa dia bisa pergi secepat mungkin dengan tuan mudanya di belakangnya. Menghadapi aura mengerikan ini, dia tahu bahwa setiap detik mereka tetap di sini secara eksponensial meningkatkan bahaya yang mereka hadapi. Nama orang tua ini sudah lama menghilang menjadi debu, kata pria tua berjubah hitam dengan sedikit jeda. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya sedikit dan tiba-tiba menghela nafas panjang dan berat. Ah, dunia manusia sangat luas dan tidak terbatas, dan pertengkaran mereka tidak pernah berakhir. Saya sudah bersumpah untuk tidak pernah lagi menodai diri dengan urusan dunia fana, dan saya pasti tidak boleh terlibat dalam pertengkarannya. Anda semua harus pergi, orang tua ini tidak ingin melanggar tradisi panjangnya untuk tidak mengambil kehidupan. Karena kamu. Petik 2. Ketika kata-kata pria tua berjubah hitam itu jatuh, respons awal dari anggota Sun Moon di Finn Hall tidak lega. Sebaliknya, mereka saling memandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka, dan mereka merasakan tekanan pada tubuh mereka dan kegelisahan yang mengganggu pikiran mereka menghilang. Bahkan wajah para wanita dari Frozen Cloud diwarnai dengan kekecewaan yang jelas. Dan cemas. Tuan Yunce muncul memancarkan aura yang sangat mengkhawatirkan, tetapi ketika pihak lain meminta namanya, dia tidak menjawab, meminta mereka untuk pergi sebagai gantinya. Siapapun di sini akan dapat melihat bahwa orang ini mungkin takut pada Sun Moon di Finn Hall. Dia tidak berani membiarkan anggota Sun Moon di Finn Hall tahu namanya, dan dia juga tidak berani mengulurkan tangan melawan Sun Moon di Finn Hall. Namun, ini juga sesuatu yang tak terhindarkan. Di benua langit yang mendalam ini, tidak peduli seberapa kuat seseorang atau kekuatan itu, mereka masih tidak akan berani bertindak gegabuh di depan Sun Moon di Finn Hall. Dan jika mereka berani bergerak melawan Sun Moon di Finn Hall, mereka berusaha menghancurkan mereka sendiri. Pergi, Ye Juanyun mengambil langkah maju sebagai gantinya dengan senyum lembut menutupi wajahnya. Entah itu ekspresinya atau tatapannya, keduanya telah mengalami transformasi yang nyata. Meskipun pria tua berjubah hitam misterius di depan mereka memiliki aura yang mengejutkan, itu mulai semakin terlihat seperti. Aura yang terpancar dari orangnya adalah palsu. Hampir seolah-olah itu dirilis oleh semacam artefak khusus yang mendalam. Karena aura ini terlalu luar biasa, itu kuat ke titik di mana itu terlalu tidak biasa dan tidak masuk akal. Jika memang ada seseorang yang memiliki aura seperti itu di dunia ini, lalu mengapa Sun Moon di Finn Hall tidak mengenalnya? Juga, jika dia benar-benar sekuat kelihatannya, mengapa dia tidak berani menyebutkan namanya? Terlebih lagi, sebelum mereka bahkan mulai berbicara, dia tampaknya berusaha untuk mengusir mereka. Kami datang ke sini hanya untuk mencari keadilan bagi para pelayan tuan muda kami yang sudah mati. Jika kita pergi hanya karena beberapa kata dari yang terhormat ini, lalu bagaimana kita bisa menghadapi dua pelayan yang mati dan saudara-saudara kita dari Aula Surgawi? Petik 2 Yesuran menyipitkan matanya saat dia berbicara juga, itu benar, kami bahkan tidak ragu untuk menggunakan tabir suci Sun Moon untuk melakukan perjalanan ribuan kilometer, semua hanya untuk datang ke tempat ini. Itu hanya kebetulan-kebetulan bahwa kami menemukan Yun Che. Jadi jika kita membiarkannya pergi begitu saja, bukankah kita akan kehilangan banyak muka? Juga, jika kabar ini menyebar ke luar negeri, maka Sun Moon Divin Hall kita akan diejek di seluruh negeri. Petik 2 Pria tua berjubah hitam itu tidak bergerak satu inci pun, dan suaranya masih setenang air yang tergenang, jadi apa yang ingin Anda lakukan? Apakah Anda pasti akan memaksa orang tua ini untuk membunuh sekali lagi? Secara alami kita tidak akan berani melakukannya. Setiap orang dari kita di sini menghargai hidupnya sendiri, Ye Guying berkata perlahan ketika matanya jauh lebih santai daripada beberapa saat yang lalu. Aura mendalam seseorang yang istimewa ini begitu kuat sehingga ini adalah pertama kalinya dalam hidupku. Aku pernah menyaksikan hal seperti itu. Dan saya benar-benar percaya bahwa Anda dapat dengan mudah membunuh siapapun di antara kita. Tapi, bagaimanapun juga, kita masih tanah suci di benua ini. Kita semua adalah anggota Aula Sun Moon Divin. Kali ini, Tuan Muda kita secara pribadi pergi keluar sementara ditemani oleh empat penatua. Jika kita mundur hanya karena kata-kata dari yang terhormat ini, maka martabat apa yang masih tersisa di Aula Sun Moon kita? Sebagai anggota Aula Surgawi ini, bagaimana kita bisa bertindak sedemikian rupa yang akan menghancurkan martabat sekte kita? Namun, kami juga mengakui bahwa kami bukan lawan yang dibedakan ini, jadi misi untuk membunuh Yun Che kemungkinan besar akan berakhir dengan kegagalan. Namun kita tidak bisa pergi begitu saja. Kedalaman mata Ye Guying bersinar dengan kelicikan yang dalam saat dia melanjutkan, tapi bagaimana proposal ini terdengar bagimu? Penatua Holdifin kami Ye Si akan berdebat dengan yang terhormat ini, dan saya percaya bahwa dengan kekuatan yang dimiliki orang terhormat ini, Anda pasti dapat dengan mudah mengalahkan Penatua Ye Si. Karena itu masalahnya, kita akan tahu bahwa kekuatan kita lebih rendah dan kita akan mundur dengan kekalahan. Tetapi kita tidak akan pergi hanya karena kata-kata terhormat ini, dan ini akan memungkinkan kita untuk kembali ke Aula Surgawi kita dengan martabat kita yang utuh. Dengan cara ini, tidak ada yang akan terluka, dan hubungan kita juga tidak akan terpengaruh. Yang lebih baik lagi adalah kita tidak akan menyebabkan orang terhormat ini melanggar sumpahnya untuk tidak membunuh. Jadi saya percaya bahwa yang terhormat ini pasti tidak akan menolak rencana yang begitu sempurna. Petik 2. Mengikuti pidato lambat Ye Guying, Ye Singhan, Ye Suran, Ye Juanyun, dan Ye Si semua tertawa gembira di hati mereka. Ini memang Penatua ke-9-9 yang hati-hati dan teliti. Rencana yang luar biasa yang telah dia rencanakan. Karena dengan memaksa pria tua berjubah hitam ini untuk mengambil tindakan, akan ada satu dari dua kesimpulan. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan yang mengejutkan dan mampu mengalahkan Ye Si, pengekangan yang dia tunjukkan terhadap Sun Moon di Finhol dan kengganannya untuk melanggar sumpahnya tidak membunuh orang lain akan memungkinkan Ye Si untuk bertahan dari pertemuan ini dan akan memungkinkan mereka untuk mundur tanpa kehilangan satu anggota pun. Dan jika kekuatannya hanya lebih rendah dan aura aneh yang kuat ini hanya dibuat secara artifisial dengan beberapa cara khusus, maka mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan untuk semua orang yang hadir. Tentu saja, jika dia menolak permintaan ini, maka itu akan sepenuhnya mengkonfirmasi bahwa dia semua adalah udara panas. Jadi tanpa menunggu jawaban dari pria tua berjubah hitam, Ye Si telah tiba di depannya dalam sekejap. Ketika dia semakin dekat dengan pria tua itu, aura yang tak tertandingi dan mengerikan menyebabkan semua saraf di tubuhnya kejang tak terkendali, tapi dia segera menekan kejang-kejang itu dengan sekuat tenaga. Dia tersenyum yang tidak mencapai matanya ketika dia berkata, Yang rendah hati ini adalah penatua kelima belas dari Sun Moon Divin Hall, Ye Si, dan aku telah datang secara khusus untuk mengalami kekuatan mendalam yang tak tertandingi dari seseorang yang istimewa ini. Yang terhormat ini hanya perlu mengalahkan saya dan kami akan segera meninggalkan tempat ini dan tidak akan pernah muncul di hadapan yang terhormat ini lagi. Saya harap orang terhormat ini akan menunjukkan belas kasihan kepada diri saya yang rendah hati. Petik 2 Hahaha, pria tua berjubah hitam itu berkata ketika dia tertawa pelan dan tanpa emosi, karena ini adalah niatmu. Maka aku akan menerimanya. Petik 2 Bab 674 Pencegahan Mutlak Namun, kita tidak perlu berdebat, kata pria tua berjubah hitam itu sambil mengangkat lengan kirinya dan tangan putih pucat dan ramping muncul dari tengah-tengah lengan hitam tebal itu. Tangan itu perlahan terbuka, dan sekelompok api yang hanya seukuran kepalan tangan muncul tanpa suara dan mulai diam-diam melayang di sana saat terbakar. Ini adalah sekelompok api biru, dan di antara api yang dalam, api biru yang dalam adalah salah satu tingkat rendah dari api yang mendalam. Itu juga api yang sangat dalam yang dimiliki oleh anak tangga yang lebih rendah. Di atas alam mendalam bumi, semua nyala api yang mendalam harus berwarna ungu setidaknya. Jadi itu bisa dikatakan bahwa api biru yang dalam bahkan tidak bisa membahayakan praktisi realem langit, apalagi para raja yang kuat dan perkasa ini. Tetapi yang membedakan nyala api biru ini dari nyala api biasa adalah warna biru es yang aneh yang dimiliki nyala api biru ini. Dan warnanya hampir persis sama dengan nyala energi es yang sangat padat. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa seseorang tidak bisa merasakan pancaran energi yang mendalam yang berasal dari api biru sedingin es ini. Seolah-olah itu bahkan bukan api yang dalam, tetapi sebaliknya adalah api alami yang paling biasa dan paling tidak berbahaya yang hanya dapat digunakan untuk membakar benda-benda normal. Anda hanya perlu untuk dapat memblokir sekelompok kecil orang tua ini dari kebakaran bintang dan orang tua ini akan segera pergi dan tidak pernah lagi ikut campur dalam urusan Ola Sun Moon Divine Anda. Tetapi jika Anda bahkan tidak bisa menangani sedikit bintang fire ini, maka Anda semua harus segera pergi dan tidak pernah masuk tanpa izin di tempat ini lagi. Api biru sedingin es bergoyang lembut di atas telapak tangan pria tua berjubah hitam itu. Sementara suara berat itu masih tenang, itu membawa serta tekanan yang sangat besar, dan cara kata-kata diucapkan membuatnya jelas bahwa ini bukan diskusi, alih-alih, itu adalah perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Selain itu, ada satu hal lagi yang dibiarkan tak terucapkan tetapi jelas dieja untuk dilihat semua orang, Anda pada dasarnya bahkan tidak untuk bertukar pukulan dengan orang tua ini. Jadi jika Anda dapat menangkis sekelompok kecil api ini, itu akan dihitung sebagai kemenangan Anda. Begitu seseorang menjadi raja, dia akan mencapai tingkat kekuatan tertinggi di dunia ini. Jadi sebagai individu yang bisa memandang rendah seluruh dunia, tidak pernah ada waktu ketika seorang raja begitu dihina sebelumnya. Hati Yesi terbakar amarah dan dia tertawa dingin, bahkan Dewa Phoenix-Dewa Sekte Phoenix yang berada di alam mendalam surgawi tidak akan berani memandang rendah pada sesepuh dari Sun Moon Divine Hall. Jadi yang terhormat ini, untuk berbicara sedemikian rupa, Anda harus benar-benar tidak takut bahwa kata-kata Anda sendiri akan kembali menghantui Anda. Haha, pria tua berjubah hitam itu tertawa acuh-ta'acuh dan tidak berbicara lebih jauh. Dia hanya mendorong tangannya sedikit, dan api biru es dengan santai terbang menuju dada Yesi. Semakin kuat energi yang dalam seseorang, semakin kuat pemahaman seseorang tentang hukum alam, sehingga energi yang dilepaskan akan secara alami menjadi kuat dan padat. Dan begitu seseorang telah mencapai tingkat monark, bahkan jumlah energi yang diperlukan untuk mengangkat jari sudah cukup untuk menyebabkan udara di sekitar berputar dan bergetar. Api biru es ini terbang keluar tanpa getaran energi yang mendalam, dan tidak ada riak atau distorsi di ruang sekitar. Bahkan, tanpa perlu menyebutkan ruang, bahkan unsur-unsur alami di daerah itu tidak terganggu sedikitpun. Ketika itu masih di tangan pria tua berjubah hitam, mereka masih bisa mengerti bahwa kurangnya aura gugusan api ini adalah karena orang tua itu menggunakan kekuatan yang mendalam untuk menekannya, tetapi sekarang itu telah terbang keluar dari tangannya, itu masih belum memiliki aura energi untuk dibicarakan. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa kelompok api ini tidak disusun menggunakan hukum api, dan itu hanyalah api yang paling biasa. Selain penjelasan ini, pasti tidak ada kemungkinan lain. Segera, satu-satunya utas kecemasan Yesi yang tersisa menghilang ke udara. Pada saat ini, dia benar-benar dapat memverifikasi bahwa lelaki tua berjubah hitam yang muncul entah dari mana itu hanya menggertak, dan aura yang sangat aneh itu secara artifisial diciptakan oleh beberapa metode khusus untuk menakut-nakuti orang lain. Itu benar. Di dunia ini, selain dewa-dewa Phoenix Sekte Phoenix, tidak ada orang lain yang bisa mengalahkan Saint Emperor, Sovereign of the Seas, Monarch Heavenly, atau Swordmaster. Untuk mengira mereka hampir sangat ketakutan sehingga mereka akan mundur. Ekspresi Yesi segera menjadi gelap, dan dia tertawa dingin. Dia bahkan tidak repot-repot mengedarkan energinya yang dalam dan hanya mengirim telapak tangan ke arah kumpulan api biru es yang masuk. Ketika tangannya menyentuh api, dia bahkan tidak merasakan sedikitpun panas sama sekali. Api itu benar-benar lenyap dari pandangannya tanpa meninggalkan satu tanda pun di belakang. Hahaha. Yesi mulai tertawa dengan liar, dan disinilah aku, berpikir bahwa ini adalah individu yang mulia yang berasal dari bagian yang tidak diketahui, tetapi sepertinya itu hanya badut gila yang mencoba menggunakan asap dan cermin untuk menipu kita. Hahaha. Ini terlalu lucu. Saat dia terus tertawa, dia berbalik ke arah Yesinghan. Tuan muda, penatua ke-9, sepertinya hari ini kita akan. Ketika dia berbicara sampai titik ini, suaranya tiba-tiba terhenti. Ini karena dia telah menemukan bahwa Yesinghan, Ye Guying, Ye Juanyun, dan Yesuran semua tampak seperti mereka sedang melihat sesuatu yang sangat menakutkan ketika mata mereka terbuka ke tingkat terluas mereka dan murid mereka telah benar-benar melebar. Adapun 15 protektorat di belakang mereka, wajah mereka dipenuhi dengan teror hina dan semua otot di wajah mereka dan seluruh tubuh mereka bergetar sangat. Dan ketika gemetar itu semakin dan semakin intens, mereka membuka mulut mereka seolah-olah mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi dalam teror ekstrim mereka, mereka tidak bisa menyuarakan kata-kata mereka. Seluruh dunia tampaknya benar-benar membeku pada saat itu, dan ada keheningan sesaat yang dipecahkan oleh raungan putus asa dan serak Ye Guying, Tanganmu. Tangan. Yesi tanpa sadar berbalik untuk melihat tangannya sendiri. Dalam sekejap, murid-muridnya telah melebar berkali-kali, dan wajahnya telah memutipucat karena shock dan teror yang ekstrim. Karena lengan yang dia angkat, tidak lagi memiliki tangan yang melekat padanya. Tangan kanannya telah menghilang. Dan kelompok api biru sedingin es ini terus membakar dengan diam-diam pada lengan yang kehilangan tangan. Tidak, lengannya tidak terbakar. Agar akurat, itu sedang dimakan. Dan ketika api biru dingin itu menyebar, dia menyaksikan tangannya menghilang inci demi inci. Dan dalam sekejap mata, api telah menyebar ke dekat bahunya dan setengah dari lengannya benar-benar menghilang. Selama seluruh proses ini, tidak ada aura atau suara yang bisa dia rasakan. Bahkan, dia bahkan tidak bisa merasakan sedikitpun rasa sakit. Tidak ada tanda-tanda sesuatu yang terbakar. Tidak ada yang bisa melihat setitik abu pun dihasilkan. Seolah lengannya dilahap tanpa ampun oleh lubang hitam yang tak terlihat dan menakutkan. Dan apa yang sedang dimakan adalah tubuh perkasa dari raja pada saat itu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat atau dengar sebelumnya. Ini adalah pemandangan yang mengerikan yang benar-benar melebihi pengetahuan mereka. Murid Yesi telah melebar ke titik di mana sepertinya mereka akan pecah karena ketakutan terbesar yang pernah dia rasakan dalam hidupnya membengkak di dalam dirinya, menyebabkan dia mengeluarkan serak dan menyimpang menangis sementara dia dengan panik memfokuskan semua energinya yang dalam menuju lengan kanannya, saat dia mencoba segala cara untuk menekan api yang mengerikan itu. Tapi begitu energinya yang dalam bersentuhan dengan api biru sedingin es, itu sepertinya tertelan sepenuhnya dan menghilang dalam sekejap. Api biru bahkan tidak sedikit pun terpengaruh, apalagi ditekan, karena masih tidak tergesa-gesa terus membakar jalan perlahan ke arah bahu Yesi. Tidak ada rasa sakit, bahkan tidak sedikit pun rasa sakit, tetapi ketika dia menyaksikan tubuhnya perlahan menghilang, Yesi mengalami ketakutan yang beberapa kali lebih buruk daripada jatuh ke neraka. Seluruh tubuhnya bergetar ketika jeritan nyaring bergema dari mulutnya sementara bola matanya praktis menonjol keluar dari matanya dalam ketakutan yang ekstrim dan jaringan nadi biru bisa terlihat tergambar di dahinya. Tapi tidak peduli bagaimana dia berteriak dan berjuang, sekelompok api indah, kristal yang bahkan lebih menakutkan daripada iblis yang terus membakar dengan diam-diam. Simpan, selamatkan aku. Sing. Yesuran mengambil pedang panjang berwarna ungu tua dari cincin keruangannya, dan ketika tubuhnya kabur, pedang ungu itu melengkung di udara saat menebas lengan kanan Yesi, dengan keras memotong sisa-sisa lengan yang telah terinfeksi oleh api biru sedingin es itu. Tapi sebelum anggota Sun Moon di Fin Hall bisa bernapas lega, mereka menemukan, dengan ngeri, bahwa meskipun lengan diamputasi Yesi benar-benar menghilang, api biru es tetap ada, dan itu tergantung di sana di udara tanpa menghilang sampai terpisah menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil. Yang semuanya jatuh di tubuh Yesi. Dalam sekejap mata, banyak lubang muncul di lengan Yesi yang tersisa, kakinya, dadanya, dan perutnya. Dan ketika bara cepat menyebar dan membesar, mereka mengerogoti tubuh Yesi saat itu mulai berkurang menjadi ketiadaan. Ceritan kaget dan teror Yesi semakin melengking saat seluruh tubuhnya mulai kejang dan melengkung. Lengannya yang tersisa mengepak dengan panik seolah-olah dia mencoba merobek tubuhnya sendiri. Tapi begitu lengan kirinya menyentuh api biru sedingin es, itu mulai menyusut menjadi ketiadaan juga. Perjuangannya yang panik menyebabkan api biru es menyebar lebih cepat ke seluruh tubuhnya karena menyebabkan tubuh raja yang perkasa ini ditutupi dengan lubang. Anggota terlemah dari Sun Moon di Fin Hall yang hadir masih menjadi tuan, dan yang terkuat adalah raja yang hampir mencapai tahap akhir dari Sun Moon dalam realem. Tetapi setiap orang dari mereka memiliki ekspresi kaget dan ketakutan yang dalam di wajah mereka. Wajah-wajah cantik para wanita dari Cloud Beku juga memucat karena terkejut. Karena mereka menyaksikan suatu peristiwa yang begitu mengerikan sehingga tak terduga. Dan pada saat ini, Ye Guying buru-buru berbalik ke arah Yesuran dan berteriak, Suran, buang pedangmu. Yesuran memberinya tatapan kosong sebelum dia tanpa sadar mencelupkan kepalanya dan dia langsung ketakutan ke titik di mana rohnya hampir meninggalkan tubuhnya. Pedang ungu di tangannya yang dia gunakan untuk memotong lengan Yesi telah terkontaminasi oleh beberapa api biru sedingin es itu. Dan meskipun jumlahnya hanya sedikit, itu sudah menyebabkan seluruh ujung pedang menghilang saat ia mulai menyebar dengan cepat ke bawah. Tangan Yesuran mulai bergetar ketika jiwanya terbang keluar dari tubuhnya, tetapi dia tidak segera membuang pedangnya. Ini karena pedang ungu ini adalah pedang tercinta Yesuran karena pedang itu telah menemaninya selama lebih dari 300 tahun, dan biasanya, dia menganggapnya sama berharganya dengan hidupnya sendiri. Tetapi pada saat ragu-ragu ini, api biru sedingin es sudah menelan sebagian besar pedang dan berlari menuju tangannya. Ye Guying tiba-tiba berlari mendekat dan dengan keras memukul tangan Yesuran. Dia tidak menahan sama sekali dan menyebabkan tangan Yesuran terkilir saat pedang ungu itu terbang jauh. Ye Guying berhenti di sana dan berteriak pelan, apakah kamu ingin mati? Seluruh tubuh Yesuran dipenuhi dengan keringat dingin. Jika tangannya menderita oleh api biru sedingin es itu, dia pasti akan berbagi nasib yang sama dengan Yesi. Setelah rasa takut yang tersisa berlalu, dia segera menjawab, Saya berterima kasih kepada Penatua ke-9 karena menyelamatkan hidup saya. Petik 2 Yesi pada saat ini, bagaimanapun, sudah tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Sebagian besar tubuhnya hilang, dan apa yang tersisa tidak dikenali sebagai manusia. Bahkan itu dengan cepat dikonsumsi oleh api biru sedingin es itu. Sisa-sisa itu sesekali berkedut, membuktikan bahwa Penatua dari Sun Moon di Finhol yang memiliki kekuatan seorang raja masih memiliki jejak kehidupan yang tersisa, tetapi segera, bahkan sisa-sisa kehidupan terakhir segera sepenuhnya memudar. Dan seluruh tubuhnya telah sepenuhnya menghilang dari keberadaan. Bahkan tidak ada jejaknya yang tersisa. Saat mereka melihat tempat Yesi menghilang, wajah semua orang yang hadir dipenuhi dengan ngeri. Mereka semua tetap terpaku di tempat seolah-olah mereka telah berubah menjadi batu. Angin dingin bertiup, dan tubuh mereka bergetar seperti hawa dingin yang 10 ribu kali lebih dingin daripada angin yang dengan panik menyapu mereka. Tubuh mereka sudah lama menjadi basah oleh keringat dingin. Sun Moon, Tuan Muda, dan Tetua Bulan Matahari. Mereka tidak diragukan lagi semua keberadaan puncak di bumi ini, tetapi pada saat ini, hanya ketakutan yang ada di hati mereka. Bahkan kejutan mereka telah terkubur di bawah ketakutan yang terlalu berat. Pria tua berjubah hitam ini memiliki aura kuat yang tiada taranya, jadi mereka telah menyimpulkan bahwa dia mungkin benar-benar memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa langkah pertamanya akan sangat mengerikan. Sedikit bintang kecil ini benar-benar telah menyebabkan raja yang perkasa menghilang dari dunia ini bahkan tanpa bisa bertarung. Adegan yang baru saja mereka saksikan lebih dari mengerikan. Itu adalah kekuatan yang bahkan seharusnya tidak ada di dunia fana, sesuatu yang seharusnya hanya ada dalam mitos atau legenda. Nyala api ini tidak hanya diciptakan secara bebas oleh lelaki tua berjubah hitam, tetapi bahkan tidak menghasilkan sedikit energi yang dalam. Sik, pria tua berjubah hitam itu menghela nafas lembut. Aku semula hanya ingin memberikan peringatan keras, tetapi siapa yang mengira bahwa seorang penatua dari Secret Ground akan benar-benar kehilangan nyawanya karena sedikit bintang yang terbakar ini. Berpikir bahwa tingkat mendalam dari benua langit yang mendalam ini telah jatuh sejauh ini. Pria tua berjubah hitam itu tampak kecewa dan frustrasi. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia hanya ingin menggunakan sedikit api ini untuk memberi peringatan kepada Yesi, tapi dia tidak pernah mengharapkan penatua yang megah dari tanah suci seperti Yesi akan mati bahkan tanpa bisa menahan. Dengan kata lain, apa yang dikatakan adalah, saya tahu bahwa Anda semua sangat lemah, tetapi saya tidak mengharapkan Anda menjadi selemah ini. Karena aku telah melanggar sumpahku untuk tidak membunuh yang lain, maka kalian semua bisa tinggal di sini juga. Pria tua berjubah hitam itu menghela nafas lembut lainnya saat dia mengulurkan tangan putih pucatnya. Sekelompok api biru es yang identik terbakar di atas telapak tangannya. Dan sekelompok api biru es ini lebih dari dua kali lebih besar dari yang sebelumnya. Dan itu masih sama seperti sebelumnya, dia dengan mudah menyalakan api ini tanpa memberi indikasi bahwa dia telah mengedarkan energi yang dalam. Seolah-olah proses ini terlalu sederhana untuk pria tua berjubah hitam ini, dan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu dia berkonsentrasi untuk lakukan. Melihat gugusan api biru es, semua rambut di tubuh tiga tetua bulan dewa yang tersisa langsung berdiri di ujung. Dan Ye Singhan juga buru-buru mundur beberapa langkah karena ekspresinya tidak lagi berisi sisa-sisa kesombongan dan keresahan sebelumnya, yang tersisa hanyalah warna pucat dari guncangan dan ketakutan. Babak 675 kaburlah dalam gangguan. Se, senior, tolong tunggu, Ye Guying panik dan Ye Ye Han. Kami akan mematuhi perintah senior untuk segera pergi, dan tidak akan mengganggu senior lagi. Ekspresi dan mata Ye Guying kehilangan ketenangan dan ketenangan yang sebelumnya dia miliki. Bahkan suaranya terasa bergetar. Dia mengubah cara dia berbicara dengan pria tua berjubah hitam itu dari, orang terhormat, menjadi senior juga. Ye Si, penatua Sun Moon di Fin Hall mereka, seorang raja tahap pertengahan yang memandang rendah dunia, dan bahkan memiliki posisi yang tinggi di Sun Moon di Fin Hall, telah berhasil dengan santai dibakar menjadi ketiadaan oleh nyala api kecil yang berangkat oleh pria tua berjubah hitam. Kekuatan ini sangat mengerikan dan tak tertandingi. Aura yang luar biasa sombongnya hanya aura, tapi mereka jelas menyaksikan proses mengubah Ye Si menjadi ketiadaan karena mereka hanya berjarak 30 meter. Itu adalah kekuatan yang sepenuhnya melampaui pengetahuan dan imajinasi mereka. Untuk mengubah monark tahap tengah menjadi kehampaan dengan begitu mudah, tidak menyebutkan Saint Emperor, Sovereign of the Seas, Monark Heavenly, atau Master Pedang Empat Penguasa Four Great Sacred Grounds, bahkan satu-satunya Phoenix Spirit, yang merupakan setengah langkah dewa yang mendalam saat itu, tidak akan mampu melakukannya. Bahkan jika itu adalah nyala api Phoenix yang dilepaskan oleh kekuatan Phoenix Spirit dengan sekuat tenaga yang bisa menutupi langit, seorang raja tingkat menengah masih bisa agak melawan. Tapi pria tua berjubah hitam ini menyalakan api biru sedingin es seukuran kepalan tangannya hanya dengan lambayan tangan. Kepadatan dan kekuatan bola api biru es ini harus sangat kuat sehingga berada pada tingkat yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan. Hukum yang terlibat jelas lebih dari satu atau dua bidang besar dari batas yang dapat mereka pahami. Sebenarnya ada orang yang mengerikan yang ada di dunia ini. Memikirkannya sekarang, alasan dia membiarkan mereka pergi sekarang bukan karena rasa takut terhadap balai dewa matahari bulan. Tapi itu jelas karena dia membenci bahkan menumpangkan tangan ke atas mereka. Huff, pria tua berjubah hitam itu mengejek ringan, api biru es di telapak tangannya berayun. Aku membiarkanmu pergi sekarang, tetapi kamu dengan sengaja memprovokasi saya dan membuat saya melanggar janji 10 ribu tahun saya untuk tidak membunuh. Sekarang kamu mau pergi, bagaimana saya bisa melepaskan Anda begitu saja? Petik 2. Suara lelaki berjubah hitam itu tidak tenang seperti air seperti sebelumnya, tapi ada kemarahan di dalamnya sekarang, dan jelas, itu adalah kemarahan melanggar sumpahnya. Sumpah 10 ribu tahun, yang keluar dari mulutnya mengejutkan semua orang yang ada di hadapannya. Umur orang tua yang menyeramkan ini, sebenarnya lebih dari 10 ribu tahun. Untuk memiliki umur 10 ribu tahun, seberapa menakutkan rana orang tua ini. Bola api biru sedingin es itu menari-nari di tengah telapak tangan pria tua berjubah hitam itu, dan dari situ, Ye Guying dan hati yang lain berdetak kencang. Gambar Yesi yang sekarat dengan menyedihkan muncul kembali dalam pikiran mereka seperti mimpi buruk, dan mereka hampir mati dengan cara yang sama menyedihkan. Senior, tenang amarahmu. Ye Guying menangkupkan tangannya, berlutut, dan berkata dengan rendah hati dan panik, tidak peduli seberapa percaya diri kita, kita pasti tidak akan berani menyinggung Tuan Senior. Baru saja itu benar-benar hanya bagi kita untuk dapat memberikan penjelasan ketika kita kembali ke Sun Moon di Fin Hall. Itulah sebabnya kami menyarankan untuk membandingkan sedikit kekuatan kami dengan Senior. Alasan penatua Yesi meninggal di tangan Senior adalah karena dia tidak cukup baik. Itu tidak bisa disalahkan pada Senior sama sekali. Aku, sebagai penatua ke-9 dari Sun Moon di Fin Hall, berjanji bahwa setelah Senior mengangkat tanganmu dalam belas kasihan dan membiarkan kami pergi hari ini, Sun Moon di Fin Hall kami pasti tidak akan membuat Anda bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan penatua Yesi, dan dendam dengan muridmu juga akan dilakukan untuk sekali dan untuk semua. Sebagai salah satu dari 10 penatua Sun Hall di Fin Hall, Ye Guying tidak menunjukkan sikap yang begitu rendah hati selama bertahun-tahun. Tapi di depan pria tua berjubah hitam ini, bagaimana mungkin dia berani menunjukkan sikapnya yang biasa. Dia bahkan tidak sabar untuk merangkak ke tanah sekarang karena akan semudah mengayunkan tangannya untuk membunuh mereka. Dan niatnya yang membunuh sudah dihasut. Jika dia benar-benar menyerang, Yesi bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berjuang, sehingga mereka tidak akan bisa pergi ke sana. Tidak hanya mereka semua akan mati, mereka akan mati sia-sia. Ini adalah orang paling menakutkan yang pernah mereka temui sepanjang hidup mereka, dan itu juga pertama kalinya mereka menghadapi ancaman maut yang nyata, bagaimana mungkin mereka berani gegabuh. Bahkan jika itu adalah penatua Sun Moon, di bawah bayang-bayang kematian sejati, mereka hanya bisa mengemis untuk hidup mereka dengan semua yang mereka miliki. Heh, tidak bertanggung jawab. Pria tua berjubah hitam itu tertawa pelan dengan jijik. Kamu pikir aku takut, diminta pertanggung jawaban oleh Sun Moon Divine Hall. Dasar suci yang terlalu tinggi untuk dijangkau, di mataku. Menghancurkan Sun Moon Divine Hall mu semudah melambaikan tanganku. Petik 2. Suaranya tenang, tetapi sangat mengejutkan hati dan jiwa semua orang. Untuk menghancurkan aulah Sun Moon Divine Anda adalah sederhana seperti melambaikan tangan saya, kata-kata lancang seperti itu, siapa lagi di dunia ini yang berani mengatakan itu. Jika mereka mendengar sesuatu seperti ini sebelum hari ini, Ye Guying dan yang lainnya pasti akan memperlakukannya sebagai lelucon terbesar di dunia, tetapi pada saat ini, apa yang mereka rasakan bukanlah ejekan dan penghinaan tetapi sangat mengejutkan dan ketakutan. Gambar yang menakutkan Yesi dengan santai dibakar menjadi ketiadaan oleh percikan kecil muncul di depan mata mereka lagi dan menyebabkan menggigil ke seluruh tubuh mereka. Ye Guying berkata dengan panik, Ya, ya, senior adalah master dari dunia lain. Sun Moon Divine Hall tidak boleh disebut di mata Anda. Tapi, jika sesuatu terjadi pada Tuan Muda hari ini, bahkan jika itu senior, aulah Sun Moon Divine saya tidak akan mudah beristirahat. Meskipun tidak mungkin melakukan apapun kepada senior, senior adalah seorang master yang belum pernah berhubungan dengan dunia biasa selama bertahun-tahun, saya kira Anda tidak akan mau menimbulkan masalah kecil seperti ini. Juga, Ye Guying muncul dengan ide secara mendadak, tetap tenang, dan berkata, senior marah karena kamu melanggar sumpahmu untuk tidak membunuh tanpa sengaja. Tetapi pembunuhan berasal dari hati. Jika benar-benar tidak ada niat untuk membunuh, itu tidak dihitung sebagai melanggar sumpah Anda. Senior tidak membunuh Yesi dengan sengaja, itu hanya karena Yesi tidak cukup kuat dan terlalu percaya diri ketika menangkap api surgawi senior. Itu sebabnya arwahnya lenyap, Yesi mati karena dirinya sendiri, bukan karena senior, jadi senior sebenarnya tidak melanggar sumpahmu. Petik 2. Sekarang, senior itu memiliki niat membunuh terhadap kita, jika kamu membunuh kami semua, maka kamu benar-benar akan melanggar sumpahmu. Senior adalah master yang tak tertandingi di dunia ini, dan kami hanya rakyat jelata yang tidak layak disebut. Tidak perlu bagi senior untuk mematahkan sumpah Anda karena kami tidak penting dan mencemari hati Anda yang jernih yang telah ditutup dari dunia. Petik 2. Elder ke-9 sangat benar, Yejuan Yun segera menindaklanjuti, meskipun ada kesalahpahaman antara muridmu Yun Che dan kami, tapi... lebih dari 10 dari kita mati oleh tangan Yun Che, dan kita bahkan tidak pernah melukai satupun. Rambut muridmu, senior telah menegakkan sumpahnya selama bertahun-tahun, jadi kamu harus memiliki hati yang besar dan hatimu seperti pencipta kubah surga. Jangan katakan lagi. Suara tenang menyelai Yejuan Yun. Pria tua berjubah hitam itu perlahan-lahan menarik telapak tangannya, bola api biru es juga menghilang, dan niat membunuh yang sedikit memenuhi udara juga menyebar, tetapi tekanan sombong yang menutupi langit masih ada dan sangat menekan mereka. Hati dan jiwa, meskipun kamu mengatakan apa yang kamu katakan untuk hidup, itu juga masuk akal. Tidak masalah, kalian semua bisa pergi. Setelah hari ini, Anda tidak akan pernah bisa kembali ke sini. Semua orang dari Sun Moon di Fin Hall mengangkat kepala mereka, seolah-olah mereka mendengar suara dari surga. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka merasa melarikan diri dari kematian. Ye Guying berkata dengan suara bergetar, Terima kasih senior atas rahmatmu. Sun Moon di Fin Hall ku akan mengingat rahmat senior. Suaranya tergagap, tetapi dia menarik nafas dan kemudian berkata, Izinkan junior bertanya, Semoga senior memberkati kami nama besarmu. Di masa depan, dimanapun senior pergi, Sun Moon di Fin Hall saya pasti akan mundur dan menjaga jarak. Dan kami sama sekali tidak akan menyinggung siapapun yang terkait dengan senior. Petik 2 Apa yang dikatakan Ye Guying sama sekali tidak untuk membalas dendam setelah mengetahui namanya. Ye Si meninggal dengan menyedihkan, tetapi kekuatan pria tua berjubah hitam benar-benar melebihi pengetahuan mereka, sehingga mereka bahkan tidak mempertimbangkan untuk membalas dendam. Adapun, mundur dan menjaga jarak, ini sama sekali tidak salah. Tingkat keberadaan yang mengerikan ini, mereka hanya berharap mereka tidak pernah bertemu lagi dalam hidup mereka. Nama yang bagus, pria tua berjubah hitam itu perlahan berkata, Apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu tahu? Di dunia ini, nama saya sudah lama tidak ada. Jika bukan karena saya menerima murid terakhir saya di bawah takdir, sisa hidup saya tidak akan lagi berhubungan dengan dunia biasa. Namaku adalah Heaven Caesar. Heaven Caesar adalah namanya. Petik 2 Surga Pengculik Ye Guying mengatakannya dengan suara rendah. Ini memang nama asing yang belum pernah dia dengar sebelumnya, dan itu juga nama terliar yang pernah dia dengar. Seberapa liar atau sekuat apa seseorang untuk berani menggunakan Heaven Caesar sebagai namanya. Senior Heaven Caesar, kita akan pergi saat ini juga. Jika Anda punya waktu di masa depan, saya berharap Anda akan turun dan datang menjadi tamu di aula surgawi kami. Seluruh balai surgawi kita harus menyambut Anda. Langkah Ye Guying sudah mulai mundur lebih cepat dan lebih cepat saat dia berbicara. Dia tidak sabar untuk segera terbang meninggalkan tempat ini. Apa yang dia katakan adalah setengah untuk menyelesaikan emosi pria tua berjubah hitam itu, dan separuh lainnya secara alami mencoba untuk bersikap baik dengannya. Karena orang yang mengerikan, bahkan jika dia tidak bisa berteman dengannya, dia sama sekali tidak bisa menjadi musuh dengannya. Ketika mereka segera berbalik dan bersiap untuk terbang menuju tabir suci Sun Moon, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Yun Che adalah orang yang telah berbicara. Sepertinya karena ketidaksabaran dan kengganan suaranya sangat dalam. Ye Guying dan yang lainnya menghentikan langkah mereka dan kedinginan mengalir di punggung mereka. Orang tua berjubah hitam itu membiarkan mereka pergi, tapi ini tidak berarti Yun Che membiarkan mereka lolos. Jika Yun Che sangat meminta orang tua berjubah hitam untuk menjaga mereka semua di sini. Cir, tidak perlu banyak bicara. Petik 2 Sebelum Yun Che bisa mengatakan apa-apa, suara pria tua berjubah hitam itu sudah terdengar dengan tenang, Tuhan tahu apa yang ingin Anda katakan. Anda benar-benar berpikir Tuhan itu membiarkan mereka pergi karena saya benci menumpangkan tangan mereka atau tidak mau melanggar sumpah saya. Salah. Suaranya menjadi sedikit lebih keras sekarang, guru telah mengajari Anda sejak lama, kecuali jika benar-benar ada ancaman pada hidup Anda, Anda tidak dapat meminjam kekuatan Tuhan dan tidak bisa bergantung padanya. Guru tahu bahwa Anda membenci orang-orang ini sampai ke tulang belulang karena masalah Frozen Cloud Asgard, dan dengan tidak sabar ingin membunuhnya, tetapi adalah batas saya untuk membuat mereka pergi. Jika kamu ingin mereka mati, kamu hanya bisa menggunakan kekuatanmu sendiri untuk melakukannya. Petik 2 Enam tahun yang lalu ketika kita bertemu sebagai guru dan murid, kamu hanya seorang yang cacat dengan urat nadi yang dalam. Guru memperbaiki pembuluh darah Anda yang dalam, membimbing Anda selama tiga tahun, dan tidak ada generasi muda dari tujuh negara yang bisa menyamai Anda. Tiga tahun yang lalu, Tuhan memecahkan ruang dan membawa Anda kembali dari ark mendalam primordial, dan sampai sekarang, dengan kekuatan Anda, Anda sudah bisa bertarung dengan seorang raja. Meskipun Anda tidak bisa membunuh mereka sekarang, jika Anda berkultivasi dengan hati di bawah Tuhan, dalam tiga tahun lagi, Anda akan dapat membunuh salah satu dari mereka hanya dengan lambayan tangan. Dalam tiga tahun lagi, seluruh Sun Moon Divine Hall akan berada di bawah kaki Anda. Tidak perlu melukai hatimu yang sedang berkultivasi hari ini hanya untuk kesenangan hari ini. Kata-kata ini semua dikatakan kepada Yun Che oleh pria tua berjubah hitam, tapi mendengar ini, setiap orang dari Sun Moon Divine Hall gemetar ketakutan. Dalam enam tahun, dari lumpuh dengan urat nadi yang melumpuhkan hingga memiliki kekuatan untuk bertarung melawan raja. Hanya butuh enam tahun. Ini adalah konsep yang mengerikan. Dan mereka semua jelas tahu bahwa kata-kata ini jelas tidak salah. Karena menurut penyelidikan mereka terhadap Yun Che selama tiga tahun terakhir ini, enam tahun yang lalu, dia benar-benar hanya orang cacat dengan urat nadi yang cacat. Orang-orang dari kota tempat dia tinggal selama lebih dari sepuluh tahun semua tahu tentang dia, dan dia bahkan bahan tertawaan seluruh kota. Pada awalnya, ketika dia mengungkapkan kekuatannya di Divine Phoenix Sec, dia hanya menumbuhkan kekuatan yang mendalam selama tiga tahun singkat. Mereka akhirnya menemukan jawaban atas fakta yang menakutkan ini hari ini. Itu karena, di belakangnya, ada tuan yang mengerikan. Itu seribu kali lebih mengerikan daripada apa yang pernah mereka bayangkan. Dengan enam tahun, dari yang pincang hingga kekuatan tingkat raja, meskipun empat tempat suci besar mereka memandang rendah ke seluruh dunia, mereka tidak akan pernah bisa mencapai itu sendiri. Ada juga kalimat yang masing-masing dari mereka dengar dengan jelas. Alasan Yun Che masih hidup, bukan karena dia tidak terjebak dalam ark mendalam primordial seperti yang mereka duga, tetapi karena dia diselamatkan oleh jubah hitam. Orang tua dari tabut mendalam primordial. Yang berarti, dia benar-benar bisa melakukan perjalanan melalui ruang antara benua langit yang mendalam dan tabut mendalam primordial. Guncangan yang tak terlukiskan bergetar di hati dan jiwa, mereka. Sebagai raja terkuat dari benua langit yang mendalam, mereka tidak bisa mulai memahami dunia tempat lelaki tua berjubah hitam itu. Dibandingkan dengan itu, rasanya seperti dunia yang sama sekali berbeda. Yun Che menunduk dan berkata, Tuan benar, murid akan mengingatnya. Petik 2. Suaranya sangat lembut dan rendah. Yun Che yang arogan dan liar ini yang berani menghadapi Divin Phoenix Sek sendirian, dan bahkan punya nyali untuk menyinggung Aula Sun Moon Divin tampaknya sangat hormat dan melunakkan di depan tuannya. Ye Guying meraih lengan Ye Singhan, bergegas ke langit secepat yang dia bisa, dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Enam tahun dan dia mampu melawan raja. Tiga tahun lagi dan dia bisa membunuh salah satu dari mereka. Tiga lagi bertahun-tahun dan dia bisa menginjak semua Sun Moon Divin whole sesuka hatinya. Kata-kata ini seperti kutukan yang melekat dalam hati dan jiwanya. Dia mulai merasa ingin menjadi musuh dengan Yun Che ini, yang mereka pandang rendah sebelumnya, tampaknya merupakan kesalahan terbesar yang pernah mereka lakukan selama ini. Adapun 15 protektorat di belakang mereka, wajah mereka dipenuhi dengan teror hina dan semua otot di wajah mereka dan seluruh tubuh mereka bergetar sangat. Dan ketika gemetar itu semakin dan semakin intens, mereka membuka mulut mereka seolah-olah mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi dalam teror ekstrim mereka, mereka tidak bisa menyuarakan kata-kata mereka. Seluruh dunia tampaknya benar-benar membeku pada saat itu, dan ada keheningan sesaat yang dipecahkan oleh raungan putus asa dan serak ye guying, tanganmu. Tangan. Yesi tanpa sadar berbalik untuk melihat tangannya sendiri. Dalam sekejap, murid-muridnya telah melebar berkali-kali, dan wajahnya telah memuti pucat karena shock dan teror yang ekstrim. Karena lengan yang dia angkat, tidak lagi memiliki tangan yang melekat padanya. Tangan kanannya telah menghilang. Dan kelompok api biru sedingin es ini terus membakar dengan diam-diam pada lengan yang kehilangan tangan. Tidak, lengannya tidak terbakar. Agar akurat, itu sedang dimakan. Dan ketika api biru dingin itu menyebar, dia menyaksikan tangannya menghilang inci demi inci. Dan dalam sekejap mata, api telah menyebar ke dekat bahunya dan setengah dari lengannya benar-benar menghilang. Selama seluruh proses ini, tidak ada aura atau suara yang bisa dia rasakan. Bahkan, dia bahkan tidak bisa merasakan sedikitpun rasa sakit. Tidak ada tanda-tanda sesuatu yang terbakar. Tidak ada yang bisa melihat setitik abu pun dihasilkan. Seolah lengannya dilahap tanpa ampun oleh lubang hitam yang tak terlihat dan menakutkan. Dan apa yang sedang dimakan adalah tubuh perkasa dari raja pada saat itu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat atau dengar sebelumnya. Ini adalah pemandangan yang mengerikan yang benar-benar melebihi pengetahuan mereka. Murid Yesi telah melebar ke titik di mana sepertinya mereka akan pecah karena ketakutan terbesar yang pernah dia rasakan dalam hidupnya membengkak di dalam dirinya, menyebabkan dia mengeluarkan serak dan menyimpang menangis sementara dia dengan panik memfokuskan semua energinya yang dalam menuju lengan kanannya saat dia mencoba segala cara untuk menekan api yang mengerikan itu. Tapi begitu energinya yang dalam bersentuhan dengan api biru sedingin es, itu sepertinya tertelan sepenuhnya dan menghilang dalam sekejap. Api biru bahkan tidak sedikitpun terpengaruh, apalagi ditekan, karena masih tidak tergesa-gesa terus membakar jalan perlahan ke arah bahu Yesi. Tidak ada rasa sakit, bahkan tidak sedikitpun rasa sakit, tetapi ketika dia menyaksikan tubuhnya perlahan menghilang, Yesi mengalami ketakutan yang beberapa kali lebih buruk daripada jatuh ke neraka. Seluruh tubuhnya bergetar ketika jeritan nyaring bergema dari mulutnya sementara bola matanya praktis menonjol keluar dari matanya dalam ketakutan yang ekstrim dan jaringan nadi biru bisa terlihat tergambar di dahinya. Tapi tidak peduli bagaimana dia berteriak dan berjuang, sekelompok api indah, kristal yang bahkan lebih menakutkan daripada iblis yang terus membakar dengan diam-diam. Simpan, selamatkan aku. Sing. Yesuran mengambil pedang panjang berwarna ungu tua dari cincin keruangannya, dan ketika tubuhnya kabur, pedang ungu itu melengkung di udara saat menebas lengan kanan Yesi, dengan keras memotong sisa-sisa lengan yang telah terinfeksi oleh api biru sedingin es itu. Tapi sebelum anggota Sun Moon di Finn Hall bisa bernapas lega, mereka menemukan, dengan ngeri, bahwa meskipun lengan diamputasi Yesi benar-benar menghilang, api biru es tetap ada, dan itu tergantung di sana di udara tanpa menghilang sampai terpisah menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil. Yang semuanya jatuh di tubuh Yesi. Dalam sekejap mata, banyak lubang muncul di lengan Yesi yang tersisa, kakinya, dadanya, dan perutnya. Dan ketika bara cepat menyebar dan membesar, mereka mengerogoti tubuh Yesi saat itu mulai berkurang menjadi ketiadaan. Ceritan kaget dan teror Yesi semakin melengking saat seluruh tubuhnya mulai kejang dan melengkung. Lengannya yang tersisa mengepak dengan panik seolah-olah dia mencoba merobek tubuhnya sendiri. Tapi begitu lengan kirinya menyentuh api biru sedingin es, itu mulai menyusut menjadi ketiadaan juga. Perjuangannya yang panik menyebabkan api biru es menyebar lebih cepat ke seluruh tubuhnya karena menyebabkan tubuh raja yang perkasa ini ditutupi dengan lubang. Anggota terlemah dari Sun Moon di Finn Hall yang hadir masih menjadi tuan, dan yang terkuat adalah raja yang hampir mencapai tahap akhir dari sound mendalam realm. Tetapi setiap orang dari mereka memiliki ekspresi kaget dan ketakutan yang dalam di wajah mereka. Wajah-wajah cantik para wanita dari Cloud Beku juga memucat karena terkejut. Karena mereka menyaksikan suatu peristiwa yang begitu mengerikan sehingga tak terduga. Dan pada saat ini, Ye Guying buru-buru berbalik ke arah Ye Suran dan berteriak, Suran, buang pedangmu. Ye Suran memberinya tatapan kosong sebelum dia tanpa sadar mencelupkan kepalanya dan dia langsung ketakutan ke titik di mana rohnya hampir meninggalkan tubuhnya. Pedang ungu di tangannya yang dia gunakan untuk memotong lengan Ye si telah terkontaminasi oleh beberapa api biru sedingin es itu. Dan meskipun jumlahnya hanya sedikit, itu sudah menyebabkan seluruh ujung pedang menghilang saat ia mulai menyebar dengan cepat ke bawah. Tangan Ye Suran mulai bergetar ketika jiwanya terbang keluar dari tubuhnya, tetapi dia tidak segera membuang pedangnya. Ini karena pedang ungu ini adalah pedang tercinta Ye Suran karena pedang itu telah menemaninya selama lebih dari 300 tahun, dan biasanya, dia menganggapnya sama berharganya dengan hidupnya sendiri. Tetapi pada saat ragu-ragu ini, api biru sedingin es sudah menelan sebagian besar pedang dan berlari menuju tangannya. Ye Guying tiba-tiba berlari mendekat dan dengan keras memukul tangan Ye Suran. Dia tidak menahan sama sekali dan menyebabkan tangan Ye Suran terkilir saat pedang ungu itu terbang jauh. Ye Guying berhenti di sana dan berteriak pelan, apakah kamu ingin mati? Seluruh tubuh Ye Suran dipenuhi dengan keringat dingin. Jika tangannya menderita oleh api biru sedingin es itu, dia pasti akan berbagi nasib yang sama dengan Ye Si. Setelah rasa takut yang tersisa berlalu, dia segera menjawab, saya berterima kasih kepada penatua ke-9 karena menyelamatkan hidup saya. Petik 2 Ye Si pada saat ini, bagaimanapun, sudah tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Sebagian besar tubuhnya hilang, dan apa yang tersisa tidak dikenali sebagai manusia. Bahkan itu dengan cepat dikonsumsi oleh api biru sedingin es itu. Sisa-sisa itu sesekali berkedut, membuktikan bahwa penatua dari Sun Moon di Finhol yang memiliki kekuatan seorang raja masih memiliki jejak kehidupan yang tersisa, tetapi segera, bahkan sisa-sisa kehidupan terakhir segera sepenuhnya memudar. Dan seluruh tubuhnya telah sepenuhnya menghilang dari keberadaan. Bahkan tidak ada jejaknya yang tersisa. Saat mereka melihat tempat Ye Si menghilang, wajah semua orang yang hadir dipenuhi dengan ngeri. Mereka semua tetap terpaku di tempat seolah-olah mereka telah berubah menjadi batu. Angin dingin bertiup, dan tubuh mereka bergetar seperti hawa dingin yang 10 ribu kali lebih dingin daripada angin yang dengan panik menyapu mereka. Tubuh mereka sudah lama menjadi basah oleh keringat dingin. Sun Moon, Tuan Muda, dan Tetua Bulan Matahari. Mereka tidak diragukan lagi semua keberadaan puncak di bumi ini, tetapi pada saat ini, hanya ketakutan yang ada di hati mereka. Bahkan kejutan mereka telah terkubur di bawah ketakutan yang terlalu berat. Pria tua berjubah hitam ini memiliki aura kuat yang tiada taranya, jadi mereka telah menyimpulkan bahwa dia mungkin benar-benar memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa langkah pertamanya akan sangat mengerikan. Sedikit bintang kecil ini benar-benar telah menyebabkan raja yang perkasa menghilang dari dunia ini bahkan tanpa bisa bertarung. Adegan yang baru saja mereka saksikan lebih dari mengerikan. Itu adalah kekuatan yang bahkan seharusnya tidak ada di dunia fana, sesuatu yang seharusnya hanya ada dalam mitos atau legenda. Nyala api ini tidak hanya diciptakan secara bebas oleh lelaki tua berjubah hitam, tetapi bahkan tidak menghasilkan sedikit energi yang dalam. Sik, pria tua berjubah hitam itu menghela nafas lembut. Aku semula hanya ingin memberikan peringatan keras, tetapi siapa yang mengira bahwa seorang penatua dari Secret Ground akan benar-benar kehilangan nyawanya karena sedikit bintang yang terbakar ini. Berpikir bahwa tingkat mendalam dari benua langit yang mendalam ini telah jatuh sejauh ini. Pria tua berjubah hitam itu tampak kecewa dan frustrasi. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia hanya ingin menggunakan sedikit api ini untuk memberi peringatan kepada Yesi, tapi dia tidak pernah mengharapkan penatua yang megah dari tanah suci seperti Yesi akan mati bahkan tanpa bisa menahan. Dengan kata lain, apa yang dikatakan adalah, saya tahu bahwa Anda semua sangat lemah, tetapi saya tidak mengharapkan Anda menjadi selemah ini. Karena aku telah melanggar sumpahku untuk tidak membunuh yang lain. Maka kalian semua bisa tinggal di sini juga. Pria tua berjubah hitam itu menghela nafas lembut lainnya saat dia mengulurkan tangan putih pucatnya. Sekelompok api biru es yang identik terbakar di atas telapak tangannya. Dan sekelompok api biru es ini lebih dari dua kali lebih besar dari yang sebelumnya. Dan itu masih sama seperti sebelumnya, dia dengan mudah menyalakan api ini tanpa memberi indikasi bahwa dia telah mengedarkan energi yang dalam. Seolah-olah proses ini terlalu sederhana untuk pria tua berjubah hitam ini, dan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu dia berkonsentrasi untuk lakukan. Melihat gugusan api biru es, semua rambut di tubuh tiga tetua bulan dewa yang tersisa langsung berdiri di ujung. Dan Ye Singhan juga buru-buru mundur beberapa langkah karena ekspresinya tidak lagi berisi sisa-sisa kesombongan dan keresahan sebelumnya, yang tersisa hanyalah warna pucat dari guncangan dan ketakutan. Babak 675 kaburlah dalam gangguan. Se, senior, tolong tunggu, Ye Guying panik dan Ye Ye Han. Kami akan mematuhi perintah senior untuk segera pergi, dan tidak akan mengganggu senior lagi. Ekspresi dan mata Ye Guying kehilangan ketenangan dan ketenangan yang sebelumnya dia miliki. Bahkan suaranya terasa bergetar. Dia mengubah cara dia berbicara dengan pria tua berjubah hitam itu dari orang terhormat menjadi senior juga. Ye Si, penatua Sun Moon di Fin Hall mereka, seorang raja tahap pertengahan yang memandang rendah dunia, dan bahkan memiliki posisi yang tinggi di Sun Moon di Fin Hall, telah berhasil dengan santai dibakar menjadi ketiadaan oleh nyala api kecil yang berangkat oleh pria tua berjubah hitam. Kekuatan ini sangat mengerikan dan tak tertandingi. Aura yang luar biasa sombongnya hanya aura, tapi mereka jelas menyaksikan proses mengubah Ye Si menjadi ketiadaan karena mereka hanya berjarak 30 meter. Itu adalah kekuatan yang sepenuhnya melampaui pengetahuan dan imajinasi mereka. Untuk mengubah monark tahap tengah menjadi kehampaan dengan begitu mudah, tidak menyebutkan Saint Emperor, Sovereign of the Seas, Monark Heavenly, atau Master Pedang Empat Penguasa For Great Sacred Grounds, bahkan satu-satunya Phoenix Spirit, yang merupakan setengah langkah dewa yang mendalam saat itu, tidak akan mampu melakukannya. Bahkan jika itu adalah nyala api Phoenix yang dilepaskan oleh kekuatan Phoenix Spirit dengan sekuat tenaga yang bisa menutupi langit, seorang raja tingkat menengah masih bisa agak melawan. Tapi pria tua berjubah hitam ini menyalakan api biru sedingin es seukuran kepalan tangannya hanya dengan lambayan tangan. Kepadatan dan kekuatan bola api biru es ini harus sangat kuat sehingga berada pada tingkat yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan. Hukum yang terlibat jelas lebih dari satu atau dua bidang besar dari batas yang dapat mereka pahami. Sebenarnya ada orang yang mengerikan yang ada di dunia ini. Memikirkannya sekarang, alasan dia membiarkan mereka pergi sekarang bukan karena rasa takut terhadap balai dewa matahari bulan. Tapi itu jelas karena dia membenci bahkan menumpangkan tangan ke atas mereka. Huff, pria tua berjubah hitam itu mengejek ringan, api biru es di telapak tangannya berayun. Aku membiarkanmu pergi sekarang, tetapi kamu dengan sengaja memprovokasi saya dan membuat saya melanggar janji 10 ribu tahun saya untuk tidak membunuh. Sekarang kamu mau pergi, bagaimana saya bisa melepaskan Anda begitu saja? Petik 2 Suara lelaki berjubah hitam itu tidak tenang seperti air seperti sebelumnya, tapi ada kemarahan di dalamnya sekarang, dan jelas, itu adalah kemarahan melanggar sumpahnya. Sumpah 10 ribu tahun yang keluar dari mulutnya mengejutkan semua orang yang ada di hadapannya. Umur orang tua yang menyeramkan ini sebenarnya lebih dari 10 ribu tahun. Untuk memiliki umur 10 ribu tahun, seberapa menakutkan rana orang tua ini? Bola api biru sedingin es itu menari-nari di tengah telapak tangan pria tua berjubah hitam itu, dan dari situ, Ye Guying dan hati yang lain berdetak kencang. Gambar Yesi yang sekarat dengan menyedihkan muncul kembali dalam pikiran mereka seperti mimpi buruk, dan mereka hampir mati dengan cara yang sama menyedihkan. Senior, tenang amarahmu. Ye Guying menangkupkan tangannya, berlutut, dan berkata dengan rendah hati dan panik, tidak peduli seberapa percaya diri kita, kita pasti tidak akan berani menyinggung Tuan Senior. Baru saja itu benar-benar hanya bagi kita untuk dapat memberikan penjelasan ketika kita kembali ke Sun Moon di Fin Hall. Itulah sebabnya kami menyarankan untuk membandingkan sedikit kekuatan kami dengan Senior. Alasan penatua Yesi meninggal di tangan Senior adalah karena dia tidak cukup baik. Itu tidak bisa disalahkan pada Senior sama sekali. Aku, sebagai penatua ke-9 dari Sun Moon di Fin Hall, berjanji bahwa setelah Senior mengangkat tanganmu dalam belas kasihan dan membiarkan kami pergi hari ini, Sun Moon di Fin Hall kami pasti tidak akan membuat Anda bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan penatua Yesi, dan dendam dengan muridmu juga akan dilakukan untuk sekali dan untuk semua. Sebagai salah satu dari 10 penatua Sun Hall di Fin Hall, Ye Guying tidak menunjukkan sikap yang begitu rendah hati selama bertahun-tahun. Tapi di depan pria tua berjubah hitam ini, bagaimana mungkin dia berani menunjukkan sikapnya yang biasa. Dia bahkan tidak sabar untuk merangkak ke tanah sekarang karena akan semudah mengayunkan tangannya untuk membunuh mereka. Dan niatnya yang membunuh sudah dihasut. Jika dia benar-benar menyerang, Yesi bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berjuang, sehingga mereka tidak akan bisa pergi ke sana. Tidak hanya mereka semua akan mati, mereka akan mati sia-sia. Ini adalah orang paling menakutkan yang pernah mereka temui sepanjang hidup mereka, dan itu juga pertama kalinya mereka menghadapi ancaman maut yang nyata, bagaimana mungkin mereka berani gegabuh. Bahkan jika itu adalah penatua Sun Moon, dibawa bayang-bayang kematian sejati, mereka hanya bisa mengemis untuk hidup mereka dengan semua yang mereka miliki. Heh, tidak bertanggung jawab. Pria tua berjubah hitam itu tertawa pelan dengan jijik. Kamu pikir aku takut? Diminta pertanggung jawaban oleh Sun Moon Divine Hall. Dasar suci yang terlalu tinggi untuk dijangkau, di mataku. Menghancurkan Sun Moon Divine Hall mu semudah melambaikan tanganku. Petik 2 Suaranya tenang, tetapi sangat mengejutkan hati dan jiwa semua orang. Untuk menghancurkan aulah Sun Moon Divine Anda adalah sederhana seperti melambaikan tangan saya. Kata-kata lancang seperti itu, siapa lagi di dunia ini yang berani mengatakan itu? Jika mereka mendengar sesuatu seperti ini sebelum hari ini, Ye Guying dan yang lainnya pasti akan memperlakukannya sebagai lelucon terbesar di dunia, tetapi pada saat ini, apa yang mereka rasakan bukanlah ejekan dan penghinaan tetapi sangat mengejutkan dan ketakutan. Gambar yang menakutkan Yesi dengan santai dibakar menjadi ketiadaan oleh percikan kecil muncul di depan mata mereka lagi dan menyebabkan menggigil ke seluruh tubuh mereka. Ye Guying berkata dengan panik, Ya, ya, senior adalah master dari dunia lain. Sun Moon Divine Hall tidak boleh disebut di mata Anda. Tapi, jika sesuatu terjadi pada Tuan Muda hari ini, bahkan jika itu senior, aulah Sun Moon Divine saya tidak akan mudah beristirahat. Meskipun tidak mungkin melakukan apapun kepada senior, senior adalah seorang master yang belum pernah berhubungan dengan dunia biasa selama bertahun-tahun, saya kira Anda tidak akan mau menimbulkan masalah kecil seperti ini. Juga, Ye Guying muncul dengan ide secara mendadak, tetap tenang, dan berkata, senior marah karena kamu melanggar sumpahmu untuk tidak membunuh tanpa sengaja. Tetapi pembunuhan berasal dari hati. Jika benar-benar tidak ada niat untuk membunuh, itu tidak dihitung sebagai melanggar sumpah Anda. Senior tidak membunuh Yesi dengan sengaja, itu hanya karena Yesi tidak cukup kuat dan terlalu percaya diri ketika menangkap api surgawi senior. Itu sebabnya arwahnya lenyap, Yesi mati karena dirinya sendiri, bukan karena senior, jadi senior sebenarnya tidak melanggar sumpahmu. Petik 2 Sekarang, senior itu memiliki niat membunuh terhadap kita, jika kamu membunuh kami semua, maka kamu benar-benar akan melanggar sumpahmu. Senior adalah master yang tak tertandingi di dunia ini, dan kami hanya rakyat jelata yang tidak layak disebut. Tidak perlu bagi senior untuk mematahkan sumpah Anda karena kami tidak penting dan mencemari hati Anda yang jernih yang telah ditutup dari dunia. Petik 2 Elder ke-9 sangat benar, Yejuan Yun segera menindaklanjuti, meskipun ada kesalahpahaman antara muridmu Yun Che dan kami, tapi lebih dari 10 dari kita mati oleh tangan Yun Che, dan kita bahkan tidak pernah melukai satupun. Rambut muridmu, senior telah menegakkan sumpahnya selama bertahun-tahun, jadi kamu harus memiliki hati yang besar dan hatimu seperti pencipta kubah surga. Jangan katakan lagi. Suara tenang menyelai Yejuan Yun. Pria tua berjubah hitam itu perlahan-lahan menarik telapak tangannya, bola api biru es juga menghilang, dan niat membunuh yang sedikit memenuhi udara juga menyebar, tetapi tekanan sombong yang menutupi langit masih ada dan sangat menekan mereka. Hati dan jiwa, meskipun kamu mengatakan apa yang kamu katakan untuk hidup, itu juga masuk akal. Tidak masalah, kalian semua bisa pergi. Setelah hari ini, anda tidak akan pernah bisa kembali ke sini. Semua orang dari Sun Moon Divin Hall mengangkat kepala mereka, seolah-olah mereka mendengar suara dari surga. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka merasa melarikan diri dari kematian. Yegu Ying berkata dengan suara bergetar, terima kasih senior atas rahmatmu. Sun Moon Divin Hall ku akan mengingat rahmat senior. Suaranya tergagap, tetapi dia menarik nafas dan kemudian berkata, izinkan junior bertanya, semoga senior memberkati kami nama besarmu. Di masa depan, dimanapun senior pergi, Sun Moon Divin Hall saya pasti akan mundur dan menjaga jarak. Dan kami sama sekali tidak akan menyinggung siapapun yang terkait dengan senior. Petik 2. Apa yang dikatakan Yegu Ying sama sekali tidak untuk membalas dendam setelah mengetahui namanya? Ye Si meninggal dengan menyedihkan, tetapi kekuatan pria tua berjubah hitam benar-benar melebihi pengetahuan mereka, sehingga mereka bahkan tidak mempertimbangkan untuk membalas dendam. Adapun, mundur dan menjaga jarak, ini sama sekali tidak salah. Tingkat keberadaan yang mengerikan ini, mereka hanya berharap mereka tidak pernah bertemu lagi dalam hidup mereka. Nama yang bagus, pria tua berjubah hitam itu perlahan berkata, apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu tahu. Di dunia ini, nama saya sudah lama tidak ada. Jika bukan karena saya menerima murid terakhir saya di bawah takdir, sisa hidup saya tidak akan lagi berhubungan dengan dunia biasa. Namaku adalah Heaven Caesar. Heaven Caesar adalah namanya. Petik 2. Surga. Pengculik, Ye Gu Ying mengatakannya dengan suara rendah. Ini memang nama asing yang belum pernah dia dengar sebelumnya, dan itu juga nama terliar yang pernah dia dengar. Seberapa liar atau sekuat apa seseorang untuk berani menggunakan Heaven Caesar sebagai namanya. Senior Heaven Caesar, kita akan pergi saat ini juga. Jika Anda punya waktu di masa depan, saya berharap Anda akan turun dan datang menjadi tamu di aula surgawi kami. Seluruh balai surgawi kita harus menyambut Anda. Langkah Ye Gu Ying sudah mulai mundur lebih cepat dan lebih cepat saat dia berbicara. Dia tidak sabar untuk segera terbang meninggalkan tempat ini. Apa yang dia katakan adalah setengah untuk menyelesaikan emosi pria tua berjubah hitam itu, dan separuh lainnya secara alami mencoba untuk bersikap baik dengannya. Karena orang yang mengerikan, bahkan jika dia tidak bisa berteman dengannya, dia sama sekali tidak bisa menjadi musuh dengannya. Ketika mereka segera berbalik dan bersiap untuk terbang menuju tabir Suci Sun Moon, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Yun Che adalah orang yang telah berbicara. Sepertinya karena ketidaksabaran dan kengganan suaranya sangat dalam. Ye Gu Ying dan yang lainnya menghentikan langkah mereka dan kedinginan mengalir di punggung mereka. Orang tua berjubah hitam itu membiarkan mereka pergi, tapi ini tidak berarti Yun Che membiarkan mereka lolos. Jika Yun Che sangat meminta orang tua berjubah hitam untuk menjaga mereka semua di sini. Cir, tidak perlu banyak bicara. Petik 2. Sebelum Yun Che bisa mengatakan apa-apa, suara pria tua berjubah hitam itu sudah terdengar dengan tenang. Tuhan tahu apa yang ingin Anda katakan. Anda benar-benar berpikir Tuhan itu membiarkan mereka pergi karena saya benci menumpangkan tangan mereka atau tidak mau melanggar sumpah saya. Salah. Suaranya menjadi sedikit lebih keras sekarang. Guru telah mengajari Anda sejak lama, kecuali jika benar-benar ada ancaman pada hidup Anda, Anda tidak dapat meminjam kekuatan Tuhan dan tidak bisa bergantung padanya. Guru tahu bahwa Anda membenci orang-orang ini sampai ke tulang belulang karena masalah Frozen Cloud Asgard dan dengan tidak sabar ingin membunuhnya, tetapi adalah batas saya untuk membuat mereka pergi. Jika kamu ingin mereka mati, kamu hanya bisa menggunakan kekuatanmu sendiri untuk melakukannya. Petik 2. Enam tahun yang lalu ketika kita bertemu sebagai guru dan murid, kamu hanya seorang yang cacat dengan urat nadi yang dalam. Guru memperbaiki pembuluh darah Anda yang dalam, membimbing Anda selama tiga tahun, dan tidak ada generasi muda dari tujuh negara yang bisa menyamai Anda. Tiga tahun yang lalu, Tuhan memecahkan ruang dan membawa Anda kembali dari ark mendalam primordial, dan sampai sekarang, dengan kekuatan Anda, Anda sudah bisa bertarung dengan seorang raja. Meskipun Anda tidak bisa membunuh mereka sekarang, jika Anda berkultivasi dengan hati di bawah Tuhan, dalam tiga tahun lagi, Anda akan dapat membunuh salah satu dari mereka hanya dengan lambayan tangan. Dalam tiga tahun lagi, seluruh Sun Moon Divine Hall akan berada di bawah kaki Anda. Tidak perlu melukai hatimu yang sedang berkultivasi hari ini hanya untuk kesenangan hari ini. Petik 2 Kata-kata ini semua dikatakan kepada Yun Che oleh pria tua berjubah hitam, tapi mendengar ini, setiap orang dari Sun Moon Divine Hall gemetar ketakutan. Dalam enam tahun, dari lumpuh dengan urat nadi yang melumpuhkan hingga memiliki kekuatan untuk bertarung melawan raja. Hanya butuh enam tahun. Ini adalah konsep yang mengerikan. Dan mereka semua jelas tahu bahwa kata-kata ini jelas tidak salah. Karena menurut penyelidikan mereka terhadap Yun Che selama tiga tahun terakhir ini, enam tahun yang lalu, dia benar-benar hanya orang cacat dengan urat nadi yang cacat. Orang-orang dari kota tempat dia tinggal selama lebih dari sepuluh tahun semua tahu tentang dia, dan dia bahkan bahan tertawaan seluruh kota. Pada awalnya, ketika dia mengungkapkan kekuatannya di Divine Phoenix Sec, dia hanya menumbuhkan kekuatan yang mendalam selama tiga tahun singkat. Mereka akhirnya menemukan jawaban atas fakta yang menakutkan ini hari ini. Itu karena, di belakangnya, ada tuan yang mengerikan. Itu seribu kali lebih mengerikan daripada apa yang pernah mereka bayangkan. Dengan enam tahun, dari yang pincang hingga kekuatan tingkat raja, meskipun empat tempat suci besar mereka memandang rendah ke seluruh dunia, mereka tidak akan pernah bisa mencapai itu sendiri. Ada juga kalimat yang masing-masing dari mereka dengar dengan jelas. Alasan Yunce masih hidup, bukan karena dia tidak terjebak dalam ark mendalam primordial seperti yang mereka duga, tetapi karena dia diselamatkan oleh jubah hitam. Orang tua dari tabut mendalam primordial. Yang berarti, dia benar-benar bisa melakukan perjalanan melalui ruang antara benua langit yang mendalam dan tabut mendalam primordial. Guncangan yang tak terlukiskan bergetar di hati dan jiwa mereka. Sebagai raja terkuat dari benua langit yang mendalam, mereka tidak bisa mulai memahami dunia tempat lelaki tua berjubah hitam itu. Dibandingkan dengan itu, rasanya seperti dunia yang sama sekali berbeda. Yunce menunduk dan berkata, Tuan benar, murid akan mengingatnya. Petik 2. Suaranya sangat lembut dan rendah. Yunce yang arogan dan liar ini yang berani menghadapi Divin Phoenix Sek sendirian, dan bahkan punya nyali untuk menyinggung aulah Sun Moon. Divin tampaknya sangat hormat dan melunakkan di depan tuannya. Ye Guying meraih lengan Ye Singhan, bergegas ke langit secepat yang dia bisa, dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Enam tahun dan dia mampu melawan raja. Tiga tahun lagi dan dia bisa membunuh salah satu dari mereka. Tiga lagi bertahun-tahun dan dia bisa menginjak semua Sun Moon Divin Hall sesuka hatinya. Kata-kata ini seperti kutukan yang melekat dalam hati dan jiwanya. Dia mulai merasa ingin menjadi musuh dengan Yunce ini, yang mereka pandang rendah sebelumnya, tampaknya merupakan kesalahan terbesar yang pernah mereka lakukan selama ini. Sun Moon Divin Hall melarikan diri, memasuki tabir suci Sun Moon dalam waktu yang lebih singkat dari yang diperlukan untuk mengucapkan napas, agar lelaki tua berjubah hitam yang menakutkan itu tiba-tiba berubah pikiran. Setelah menutup pintu bahtera, tabir suci Sun Moon menembak ke Cakrawala dalam sekejap, menghilang di antara hujan salju tak terbatas yang hanya meninggalkan arus dingin yang perlahan-lahan menghilang setelahnya. Ketika mereka tiba, mereka memiliki 20 orang sekaligus, termasuk tuan muda, 4 tua-tua, dan 15 protektorat yang tangguh. Mereka awalnya percaya bahwa barisan ini benar-benar berlebihan, seperti menggunakan pisau tukang daging untuk menyembeli seekor ayam. Tapi tak lama setelah mereka tiba, mereka tidak bisa menyakiti Yun Che sedikitpun. Sebaliknya, mereka telah kehilangan salah satu dari sesepu mereka. Selain itu, harus mundur dalam keadaan seperti itu. Hati mereka terus bergetar karena ketakutan ketika seluruh tubuh mereka basah oleh keringat dingin sampai tabir suci Sun Moon telah terbang beberapa ratus kilometer jauhnya. Mereka telah pergi. Mereka akhirnya pergi. Aura sombong seorang raja yang telah menyebabkan semua orang yang merasa gemetar menghilang tanpa jejak, dan lingkungan yang sebelumnya dipenuhi dengan aura kembali normal. Setelah penerbangan Panik Sun Moon Secret Arc, para wanita Frozen Cloud Asgard seharusnya merasa lega, tetapi mereka semua menatap linglung pada pria tua berjubah hitam yang melayang di udara. Mereka memandangnya seolah-olah sedang memandangi dewa. Murong Kiansui mengambil langkah maju, dan dengan hormat seorang junior menyapa seorang senior berkata, Junior Murong Kiansui, atas nama Frozen Cloud Asgard, terima kasih senior atas kebaikannya. Heh, pria tua berjubah hitam itu tertawa lemah, Tuan Senior Murong. Dipanggil senior, aku tidak bisa menerima. Suara pria tua berjubah hitam menyebabkan Murong Kiansui menjadi tercengang. Dalam keheranannya dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah sosok berpakaian hitam. Semua wanita dari Frozen Cloud Asgard di belakangnya ketakutan. Karena suara ini benar-benar tidak memiliki kedalaman, ketidakpedulian, dan usia sebelumnya. Itu jelas suara Yun Che. Wah. Menghembuskan nafas panjang, tubuh lelaki berjubah hitam itu melintas dengan keras, dan dia jatuh, mendarat dengan keras di tanah bersalju. Ah, kakak laki-laki. Yun Che, berteriak dengan khawatir, bergegas ke sisi pria tua berjubah hitam saat ia menggunakan tubuhnya untuk membantunya berdiri. Pada saat ini, tubuh lelaki berjubah hitam itu tidak memiliki semua tekanan yang sebelumnya mengguncang bumi, malah tampak selemah seseorang yang hampir mati. Murong Kiansui dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mulai dengan tenang bertanya, Asgard Master, bagaimana ini terjadi? Senior, dia. Tidak, tidak, Yun Che, melambaikan tangannya, dan tergagap, aku bukan Asgard Master, kakak adalah Master Asgard. Ah, dia, dia kakak laki-laki. Jubah pria tua berjubah hitam itu dikupas kembali yang, secara mengejutkan, mengungkapkan wajah Yun Che di bawahnya. Muncul persis sama dengan Yun Che, yang saat ini membantunya berdiri. Yun Che yang telah melepaskan jubah hitamnya memiliki wajah yang pucat pasi, dan dadanya bergerak naik dan turun dengan keras, mendesak dan berat bernapas masuk dan keluar. Dia berbaring di sana lumpuh, tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Dia menutup matanya sementara wajahnya menunjukkan ekspresi puas saat dia tertawa, bagus sekali. Jiwa Nagaku, bisa bertahan cukup lama, wah, suaranya sangat lemah, tapi itu pasti suara Yun Che. Di sisi lain, Yun Che, yang membantunya berdiri memiliki suara orang asing. Yun Che, juga buru-buru menyeka wajahnya, mengungkapkan wajahnya sendiri di bawah saat dia dengan cemas berkata, kakak, kamu harus baik-baik saja. Aura kamu, bagaimana bisa menjadi begitu lemah? Aku baik-baik saja, Yun Che mengangguk. Tertawa ringan dia melanjutkan, saya hanya menggunakan energi saya secara berlebihan. Aku hanya lelah, setelah istirahat sebentar aku akan baik-baik saja. Petik 2. Orang tua berjubah hitam yang benar-benar menakut-nakuti Sun Moon di Fin Hall, menyebabkan mereka mundur ketakutan, telah menjadi Yun Che. Selain itu, Yun Che, telah menjadi orang asing, menyebabkan wanita Frozen Cloud Asgard menatap bodoh pada mereka, menatap Yun Che dan Xiao Che dengan samar. Chu Yueli berkata dengan bingung, Asgard Master, ini, bagaimana ini terjadi? Ini saudara lelakiku yang bersumpah. Xiao Yun, kata Yun Che, yang aura dalamnya telah sedikit tenang, ketika dia bangkit dengan susah payah sambil meminjam bahu Xiao Che. Sebelumnya, dia berada di dalam bahtera yang dalam. Saya menyamar sebagai saya. Baru saja, ketika aku tiba-tiba menghilang dan memasuki bahtera yang dalam, aku, yang kalian semua lihat keluar adalah dia. Petik 2. Petik 2. Semua orang, peri-peri, ah, dan kakak perempuan senior, aku. Aku dipanggil Xiao Yun, Xiao Yun tergagap, tidak berani mengangkat kepalanya saat dia berbicara. Hanya menghadapi salah satu wanita yang seperti salju abadi, detak jantungnya akan meningkat dan dia tidak akan bisa berbicara secara koheren, apalagi menghadapi begitu banyak tiba-tiba. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia mungkin tidak akan bisa percaya bahwa dunia ini mengandung Wonderland yang tak terduga. Adapun yang disebut, tuanku, sejak awal, itu adalah aku, kata Yun Che sambil tertawa. Mengenai reaksi Xiao Che, dia sama sekali tidak terkejut. Itu semua fasad. Yun Che mengerti bahwa mereka bingung dan tersenyum, mengatakan, saya menggunakan teknik khusus untuk menghasilkan aura yang mengesankan. Adapun api yang menewaskan Ye Si, aku menyiapkan itu beberapa jam sebelumnya di Aula Surgawi Ujung Beku. Adapun yang lainnya, aku mengarang semuanya untuk mengintimidasi mereka. Kekuatan yang melingkupi surga yang mampu mengintimidasi Sun Moon di Finn Hall secara alami berasal dari jiwa naga Yun Che. Dia telah menggunakan semua kekuatannya, melakukan yang terbaik untuk mendesak keluar jiwa dewa naga untuk melepaskan kekuatan luar biasa jiwa naga. Meskipun kekuatan Yun Che saat ini jauh dari cukup untuk mengeluarkan semua kekuatan dewa naga jiwa, pada akhirnya, itu masih dari dewa naga dan kekuatan pada tingkat dewa. Bahkan jika itu hanya sedikit dangkal, itu masih cukup untuk menyebabkan Raja Perkasa Gemetar ketakutan. Meskipun kekuatan Dragon Soul Domain bisa mengalahkan musuh dalam sekejap mata, jumlah energi yang dikeluarkan Yun Che sangat besar. Sebelum menggunakannya, dia juga tidak tahu berapa lama dia bisa mempertahankannya. Hari ini adalah pertaruhan. Untungnya, dia berhasil. Membasmi Yesi menyebabkan Sun Moon di Finn Hall terbang dengan ketakutan dari api biru es dunia lain. Api itu adalah perpaduan Yun Che dari Frozen and Divine Arts dan api Phoenix untuk menciptakan Ice Flame. Yun Che membutuhkan waktu lama untuk membuat Ice Flame, selain itu, untuk seluruh proses ia harus sepenuhnya memusatkan hati dan pikirannya dan tidak memiliki gangguan. Itu tidak realistis untuk menggunakannya selama perkelahian atau ketika menghadapi musuh. Dua kelompok Ice Flames yang telah dia gunakan melawan Sun Moon di Finn Hall diciptakan olehnya di Frozen and Divine Hall sebelum kedatangan mereka. Tetapi semua energi, setelah diciptakan, secara alami akan mulai menghilang. Segera setelah ia meninggalkan tubuh pencipta, terutama setelah menyentuh benda-benda lain, kekuatannya akan meledak dan mulai menghilang keketiadaan. Selain itu, satu-satunya orang yang bisa membuat dan menahan Ice Flame adalah secara alami Yun Che. Tetapi bahkan jika Yun Che bisa membuatnya di muka, dia tidak bisa begitu saja mengeluarkan Ice Flame begitu aolah Sun Moon di Finn tiba. Jika dia melakukan itu, faktor pencegahnya tidak akan sekuat itu, dan dia tidak akan bisa membuat gambar, master yang benar-benar kuat dan tidak dapat dibuktikan, dengan meletakkan semua kartunya di atas meja. Tapi Yun Che memiliki wadah yang sangat istimewa untuk Ice Flame, yang merupakan Sky Poison Pearl. Ini karena Sky Poison Pearl sudah berasimilasi ke dalam tubuhnya dan dapat dianggap sebagai bagian dari tubuhnya. Karena Flame S yang dia ciptakan hanya bisa ditahan di dalam tubuhnya, itu secara alami dapat disimpan dengan Sky Poison Pearl juga. Akibatnya, ketika Yun Che telah menciptakan dua batch Ice Flame di Frozen and di Finn Hall, dia telah memasukkannya ke Sky Poison Pearl. Namun, bahkan jika itu berada di Sky Poison Pearl, kekuatan Ice Flame masih akan menghilang sedikit. Batch Ice Flame yang digunakan Yun Che untuk memusnahkan Yesi adalah batch pertama yang dia buat di Frozen and di Finn Hall, dan sebagai hasilnya, itu menghilang lebih banyak. Dibandingkan dengan batch terakhir, itu hanya setengah ukuran. Tekanan Dewa Naga Jiwa sudah cukup untuk mengintimidasi Sun Moon di Finn Hall, tapi itu tidak cukup untuk menakuti mereka agar melarikan diri. Hari ini, dari awal hingga akhir, Yun Che paling mengandalkan Ice Flame. Pada saat itu, ketika Yun Che hanya di alam mendalam bumi, kumpulan Ice Flame yang dia ciptakan cukup untuk menghancurkan jade mendalam surgawi yang telah mengambil dua tuan selama setengah tahun untuk menghancurkan. Di alam mendalam langit, APS sudah cukup untuk membuat lubang besar di era primordial kuno mendalam Bahtera. Saat ini, setelah mencapai realm Kaisar, ia percaya bahwa bahkan jika itu adalah penguasa, mereka tidak akan dapat sepenuhnya menolak kekuatan APS. Hanya saja, teror APS masih jauh melebihi harapannya. Dia awalnya berharap bahwa, di hadapan api-api Aurales, tua-tua Sun Moon di Finn Hall pasti akan memperlakukannya dengan jijik, dan sebagai hasilnya, mereka akan terluka dan harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menahan Ice Flame. Dan bahkan jika mereka hanya kehilangan satu tangan, itu masih akan cukup untuk menimbulkan ketakutan besar. Lagipula, itu adalah energi yang, tuannya, buang dengan santai. Apa yang tidak dia bayangkan adalah bahwa salah satu dari empat tua-tua, dalam sekejap mata, akan binasa dan terbakar menjadi ketiadaan sebagai akibat dari APS tanpa sedikitpun kemampuan untuk melawan. Selain itu, ini adalah Ice Flame yang sudah kehilangan lebih dari setengah kekuatannya. Ini adalah kekuatan dewa jahat yang menentang hukum alam, menggabungkan es dan api bersama yang menghasilkan tingkat kekuatan yang benar-benar menakutkan. Selain itu, energi yang diciptakannya secara alami sangat kuat. Itu menyebabkan kerumunan tua-tua Sun Moon di Finn Hall yang biasanya akan memandang rendah dunia berubah menjadi wajah pucat ketakutan dan suara mereka gemetar ketakutan. Akhirnya, ketika mereka melarikan diri, mereka dengan panik berlari, bahkan tidak berani melihat ke belakang. Jadi seperti ini, Chu Yueli bergumam pelan. Ekspresinya tidak melepaskan ketegangannya, malah-malah semakin tercengang. Ini semua adalah fasad, tetapi mereka tidak memiliki cara membayangkan teknik apa yang bisa membuat fasad seperti itu. Tidak mengherankan bahwa ketika Yun Che muncul untuk kedua kalinya ekspresinya tidak memiliki keangkuhan sebelumnya, dan sebagai gantinya, sebagian besar waktu dia menundukkan kepalanya, berbicara dengan lembut dan agak serak. Mereka awalnya berpikir bahwa dia sedang menjadi hormat di depan tuannya ketika pada kenyataannya itu hanya Yun Che palsu. Tidak peduli bagaimana itu terjadi, penjahat Sun Moon di Finn Hall semua takut berlari, gemetar saat mereka melarikan diri. Feng Hanyu berkata sambil menggenggam tangannya di depan dadanya, menghadap Yun Che. Ya, ya, Feng Hengshui segera mengikuti, menganggukkan kepalanya, meskipun itu palsu, Asgard Master terlalu luar biasa, menakuti semua orang kuat untuk melarikan diri, menakuti mereka begitu banyak sehingga mereka mungkin tidak akan berani untuk kembali, akankah mereka? Ya, setidaknya, sampai mereka menemukan kebenaran, mereka tidak akan punya nyali untuk kembali. Lagipula, seringkali semakin kuat seseorang, semakin mereka takut mati. Di masa depan, tempat ini, tidak hanya tidak akan berbahaya, bisa dikatakan. Itu akan menjadi tempat paling aman. Wah, setelah berbicara, kepala Yun Che merasa agak pusing. Dia menghembuskan udara yang berat dan menutup matanya. Panen hari ini luar biasa, setelah melampaui harapannya. Dengan cara ini, tidak hanya Sun Moon Divine Hall tidak lagi berani untuk kembali ke daerah salju es ekstrim. Tingkat keselamatannya sendiri telah sangat meningkat karena berita bahwa ia memiliki master yang sangat kuat yang bisa merebut langit akan menjadi disebarkan oleh Sun Moon Divine Hall. Pada titik itu, tidak peduli siapa atau kekuatan apa yang ingin mengambil nyawanya, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka mampu memprovokasi, Tuan, yang telah menyebabkan balai surga Wi Sun Moon mengencingi celana mereka dalam ketakutan. Meskipun, Tuan, adalah fasad yang telah dirancangnya, kekuatan api yang mengejutkan dunia yang mampu membakar Yesi menjadi kehampaan. Ini tidak bisa dipalsukan. Dengan cara ini, Frozen Cloud Asgard telah sepenuhnya menembus keadaan sulitnya. Selain itu, dia akan bisa merasa nyaman dan santai, dan pergi untuk menangani masalah Divine Phoenix Empire. Asgard Master, penampilan Yun Che menyebabkan Murong Kiansui menangis dengan lembut, segera bergerak maju untuk secara pribadi menopang tubuh Yun Che. Asgard Master saat ini sangat lemah, cepat bawa dia ke istana beku untuk beristirahat. Sir Xiao, tolong ikut juga. Petik 2. Ah, Xiao Yun menatap kosong lalu buru-buru melambaikan tangannya, berkata dengan ekspresi tidak tenang, tidak, tidak. Aku tidak akan masuk, aku mendengar kakak laki-laki mengatakan bahwa Frozen Cloud Asgard tidak memiliki. Tidak-tidak ada laki-laki. Jun Lianqi dengan santai berkata, meskipun bangsawan kami jarang menerima pengunjung laki-laki, Sir Xiao adalah saudara lelaki Tuan Asgard yang disumpah dan juga tamu terhormat istana kami. Selain itu, Sir Xiao membantu Asgard Master mengusir musuh yang kuat dan dapat dianggap sebagai dermawan Frozen Cloud Asgard kami. Paling tidak, mari kita sampaikan undangan persahabatan kita. Petik 2. Xiao Yun memandang Yun Che, yang ditahan oleh Murong Kiansui, untuk meminta bantuan, hanya untuk menemukan bahwa matanya sedikit tertutup dan napasnya stabil, seolah-olah dia sudah jatuh ke dalam keadaan meditasi. Tidak memiliki pilihan lain, Xiao Yun menggaruk dahinya dan berkata dengan ekspresi malu, Oke. Kalau begitu aku harus memaksakan. Petik 2. Lagi pula, di negeri yang sama sekali asing ini, tanpa primordial mendalam Ark Yun Yun, dia tidak punya cara untuk kembali ke Blue Wind Imperial City. Babak 677 Aula Divine yang menggigil. Kecepatan tabir suci Sun Moon sangat cepat. Tak lama kemudian, wilayah salju yang luas berada ratusan mil di belakang mereka. Ketika mereka keluar dari Blue Wind Nation, orang-orang dari Sun Moon Divine Hall akhirnya sedikit tenang. Mereka menyekadahi mereka yang masih tertutup keringat dingin. Aku tidak tahu, bahwa di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang mengerikan ini. Kata Ye Juanyun masih takut saat dia menarik nafas dalam-dalam. Sik, wilayah benua langit yang mendalam ini seluas ini, dan tidak ada yang terlalu aneh di alam semesta tanpa batas ini. Mungkin, kami benar-benar melihat langit dari dasar sumur, Ye Guying menghela nafas. Sejak dia pertama kali memasuki Sun Moon Divine Hall beberapa ratus tahun yang lalu, ini adalah pertama kalinya dia begitu ketakutan. Memikirkan kembali pada lelaki tua berjubah hitam yang sangat mengerikan, itu seperti dia telah mengunjungi gerbang raka. Ini keterlaluan, Ye Singhan meninju dengan brutal, menyebabkan ledakan sonic yang memekatkan telinga. Suaranya dipenuhi dengan kebencian, di antara para praktisi terkuat di dunia ini, selain Dewa Phoenix dari Dewa Phoenix Sekte, mustahil bagi siapapun untuk melampaui tingkat ayahku. Bagaimana mungkin seseorang seperti ini tiba-tiba muncul entah dari mana? Kenapa orang seperti ini benar-benar tidak dikenal sebelumnya? Petik 2. Tuan Muda, harap tenang. Ye Guying terhibur dengan suara lembut, ketika seseorang mencapai tingkat seperti itu, jika dia ingin tidak diketahui, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk menemukan keberadaannya. Tuan Muda, apakah Anda masih ingat bagaimana penampilannya? Awalnya tidak ada jejak auranya, tetapi dalam sekejap, aura itu menutupi langit dan matahari, dan seluruh orangnya juga tiba-tiba muncul di tengah-tengah udara. Bahkan ketika Yunce memanggilnya, orang dan auranya juga benar-benar menghilang, dan kemudian muncul lagi dari udara yang tipis. Tuan Muda, apakah Anda tahu mengapa itu terjadi? Petik 2. Ye Singhan menggertakkan giginya dengan keras, dan berkata dengan suara rendah, dunia otonom. Itu benar, wajah Ye Guying penuh dengan kejutan, dan kekaguman. Di tingkat kita, Raja, kita bisa menciptakan ruang kita sendiri untuk penyimpanan. Begitu seseorang mencapai alam tertinggi tertentu, mereka dapat mengendalikan ruang sesuka hati dan menciptakan dunia kecil mereka sendiri. Ini sama sekali bukan legenda palsu. Ini seperti, alam rahasia lautan surgawi Istana Agung, dan tabut primordial yang mendalam yang Tuan Muda gunakan tiga tahun lalu. Dunia di dalam semuanya adalah dunia kecil independen yang diciptakan oleh para praktisi yang kuat menggunakan kekuatan surgawi yang tak tertandingi selama era kuno. Ses. Saya pikir para praktisi mendalam yang berada pada level ini di dunia ini sudah punah dan akan muncul lagi. Saya tidak menyangka, hari ini, saya sebenarnya melihat seseorang seperti ini sendiri. Petik 2. Ranahnya begitu tinggi sehingga bahkan kita tidak dapat memahaminya. Yesuran bergidik hebat ketika dia memikirkan Yesi, seorang raja tingkat menengah seperti dia, terbakar habis oleh api yang terlempar keluar dari jari-jari pria tua berjubah hitam dengan begitu santai. Dia berkata dengan suara bergetar, jika dia ingin membunuh kita, itu semudah membalikkan tangannya. Bahkan ketika dia menahan Sun Moon di Fin Hall kami dengan jijik, aku merasa dia tidak hanya menggertak. Jika bukan karena dia ingin menggunakan kita sebagai contoh, tidak mungkin bagi kita untuk tetap hidup. Petik 2. Dia memandang Yesing Han dan berkata dengan ketakutan, jika kita mati, kita mati, tetapi jika Tuan Muda. Kita benar-benar tidak bisa menebus diri kita sendiri bahkan jika kita mati sepuluh ribu kali. Aku merasa dia hanya merasa jijik saat berpikir untuk menyerang kita, bahkan membunuh Yesing hanyalah sebuah kecelakaan. Ye Guying menghela nafas berat dan berkata, saat itu Yunce berani menghadapi Divine Phoenix Sekte sendirian. Sekarang dia bahkan membunuh orang-orang di Sun Moon di Fin Hall dan dengan sengaja mengirimkan cetakan kematian kepada Tuan Muda, jadi saya sudah berpikir bahwa dia pasti memiliki seseorang yang mendukungnya. Tapi saya benar-benar tidak berpikir orang di belakangnya adalah seseorang yang mengejutkan dan menakutkan ini. Petik 2. Lord Heavenly Monarch akan tahu tentang kematian Yesing dengan segera. Ketika kita kembali, bagaimana kita menjawabnya? Ye Juanyun mengunci alisnya dan berkata dengan cemas. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja melaporkan dengan tepat apa yang terjadi secara rincin. Ye Guying berkata, kami belum pernah mendengar tentang pengculik surga ini sebelumnya. Tetapi dia menyebutkan, 10.000 tahun, yang berarti dia adalah monster tua yang telah hidup setidaknya 10.000 tahun. Namanya mungkin pernah terkenal di dunia 10.000 tahun yang lalu, jadi wajar bagi kita untuk tidak pernah mendengarnya. Tapi Lord Heavenly Monarch memiliki kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi Sun Moon, jadi dia mungkin tahu namanya. Petik 2. Ye Guying menoleh, melihat ke arah Blue Wind Nation dan berkata dengan sangat serius, Tuan muda, saya tahu Anda pasti sangat tidak rela, tapi sebagai pemilik masa depan Sun Moon di Finn Hall, Anda harus belajar untuk bertahan sesaat. Atau bahkan kemarahan seumur hidup. Dengan kekuatan pendukung Yun Che, jelas bukan keputusan yang bijaksana untuk menjadi musuh bersamanya. Dengan perlindungan seseorang seperti ini dan dengan kekuatannya yang meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Mungkin itu bukan kata-kata kosong bahwa enam tahun kemudian dia akan cukup kuat untuk menginjak-injak Sun Moon di Finn Hall sendirian. Selain itu, dikatakan oleh orang bernama, Heaven Caesar, sendiri. Begitu. Jadi, sebelum kita yakin bahwa kita dapat mengguncang pendukungnya, kita tidak harus menjadi musuh dengannya. Ekspresi Ye Juanyun berat, karena ia terus berkata, kita juga perlu mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan kebencian dari sebelumnya. Hal ini benar-benar tidak dapat diperlakukan dengan ringan. Petik 2 Kita harus segera kembali ke olah surgawi dan membiarkan Lord Heavenly Monarch memutuskan bagaimana menangani masalah ini dengan Yun Che. Petik 2 Meskipun jumlah waktu Yun Che menghadapi Sun Moon di Finn Hall tidak lama, dibawah aktivasi Dragon Soul, setiap nafas disertai dengan konsumsi energi mentalnya yang sangat besar. Dengan konsumsi seperti itu, jika dia adalah seorang praktisi mendalam yang normal, perlu setidaknya dua hari istirahat untuk merasa nyaman dan lebih dari setengah bulan untuk pulih, dan itu akan mengembangkan efek samping yang tidak dapat diubah. Yun Che memiliki asal mula jiwa naga, sehingga tingkat pemulihan energi mentalnya tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa, tetapi meskipun demikian, ia tidak bangun dari meditasi sampai tengah hari. Ah, Asgard Master, Anda akhirnya terbangun. Saudari senior, Asgard Master bangun. Tepat saat Yun Che membuka matanya, dia mendengar teriakan kaget seorang gadis muda di telinganya. Dia bangun dari tempat tidur yang dingin dan melihat seorang gadis muda berpakaian putih berdiri di sana. Ada kegembiraan dan kilau merah di pipinya yang lebih halus daripada teratai salju, dan matanya yang indah menatapnya tanpa berkedip. Karena tindakan heroiknya menakuti Sun Moon di Finn Hall, cara dia memandangnya jelas berbeda dari sebelumnya. Yun Che duduk, memeriksa status mentalnya sendiri sekarang, dan bertanya kepada gadis muda itu, kakak senior Heng Shui, jam berapa sekarang? Sudah tengah hari, Feng Heng Shui menjawab dengan suara yang jelas dan merdu, dan matanya yang cantik menunjukkan keterkejutan. Eh, Asgard Master, bagaimana Anda tahu bahwa saya Heng Shui? Saya sama dengan kakak perempuan saya dari atas ke bawah. Bahkan murid dan kakak perempuan kita yang paling akrab dengan kita. Bahkan nyonya Asgard sebelumnya tidak dapat membedakan kita, tetapi Asgard Master segera memanggil namaku. Anda juga tampaknya sangat yakin. Petik 2. Sebenarnya sangat mudah untuk mengatakannya. Yun Che berkata sambil tersenyum, meskipun penampilan Anda, suara, bahkan ekspresi hampir sama, masih ada sedikit perbedaan dalam aroma tubuh Anda. Petik 2. Tubuh, aroma, Feng Heng Shui hilang saat mulutnya terenganga sedikit. Yun Che berkata perlahan, untuk menjadi seorang praktisi medis yang berkualifikasi, seseorang harus belajar mengidentifikasi ratusan herbal. Banyak ramuan obat terlihat sama, jadi untuk mengidentifikasi mereka, seseorang harus mengandalkan aroma mereka. Itulah sebabnya hidung banyak praktisi medis lebih sensitif daripada orang normal. Aroma Senior Sister Heng Shui dan Senior Sister Hanyu sangat mirip, tetapi aroma Senior Sister Heng Shui membawa aroma yang sedikit dekat dengan aroma bunga pakis salju, dan Sister Senior Hanyu memiliki aroma bunga frosting. Orang normal tidak akan bisa membedakannya, tetapi bagi saya, itu adalah sesuatu yang dapat dengan mudah diidentifikasi. Petik 2 Snow Faron Flower, jenis bunga apa itu? Ini adalah pertama kalinya saya mendengarnya. Feng Heng Shui berkedip, dan sebelum Yun Che bisa mengatakan apa-apa, dia berbicara sendiri, tapi namanya sangat bagus, jadi baunya pasti sangat menyenangkan. Asgard Master, Anda sangat mengesankan. Saya merasa tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan di dunia ini. Tidak mengherankan bahwa meskipun Anda seorang pria, Nyonya Asgard sebelumnya masih bersikeras menyerahkan posisi Asgard Master kepada Anda. Petik 2 Tentu saja, masih banyak lagi yang saya tahu. Jika Suster Senior Heng Shui bersedia, saya dapat menunjukkannya hanya kepada Suster Senior Heng Shui. Yun Che sama sekali tidak rendah hati dan berkata sambil tersenyum, tetapi dalam senyumnya. Sepertinya ada beberapa, niat jahat. Ah, iya nih. Asgard Master sendiri yang mengatakannya, Anda tidak diperbolehkan untuk kembali pada kata-kata Anda. Feng Heng Shui berkata dengan gembira, tapi, saya telah mengatakan berkali-kali, itu adalah Master Junior, bukan Senior Sister. Saya mengerti. Oh benar, Suster Senior Heng Shui, di mana Xiao Yun sekarang? Petik 2 Dia ada di Snow Cloud Hall. Asgard Master, apakah Anda dan dia benar-benar bersumpah saudara? Tetapi kepribadian Anda benar-benar berbeda. Xiao Yun terus menunduk sepanjang waktu dan tidak berani berbicara dengan kami. Setelah kami menempatkannya di Snow Cloud Hall, dia belum keluar sepanjang pagi, kata Feng Heng Shui sambil tertawa. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata sambil berusaha menjaga wajahnya, ini Master Junior, Master Junior, Master Junior. Bukan kakak senior, bahkan jika, bahkan jika kamu adalah Asgard Master sekarang, senioritas tidak dapat diabaikan. Aku mengerti, kakak senior. Petik 2 Petik 2 Kamu tidak pernah mendengarkan Master Junior. Feng Heng Shui menginjak kakinya, memalingkan wajahnya, dan sepertinya dia marah. Pada saat ini, segel tirai salju di pintu telah dilepas. Murong Kian Shui, Jun Lian Ki, Mulanyi, Chu Yu Ely, dan Feng Hanyu, mereka berlima berjalan dengan cepat. Ketika mereka melihat Yun Che, mata mereka yang indah semuanya bersinar pada saat yang sama. Asgard Master, kamu bangun. Petik 2 Apakah itu kata-kata mereka atau sorot mata mereka? Mereka semua disertai dengan kekhawatiran dan kepedulian yang mendalam. Tiga tahun lalu di Frozen Cloud Asgard, suara yang dia dengar hampir benar-benar dingin, dingin, dan tanpa emosi. Pada awalnya, setelah dia membantu mereka membuka semua pintu masuk yang dalam dan mencapai vena spiritual Dewa Surgawi yang bahkan tidak berani mereka impikan, mereka memberinya persetujuan dan bahkan terima kasih. Setidaknya mereka berhenti mempertimbangkan niat profannya dan menentangnya bergabung dengan Frozen Cloud Asgard, tapi itu hanya itu. Tetapi pada hari ini, itu benar-benar berbeda. Dia pertama kali memecahkan musibah Frozen Cloud dan kemudian menakuti Sun Moon Divine Hall untuk mundur. Yaitu Sun Moon Divine Hall, di semua benua langit yang hebat, hanya ada beberapa kekuatan yang bisa saling berhadapan dengan Sun Moon Divine Hall. Dan yang lebih penting adalah dia bisa mengabaikan mereka semua, namun sebaliknya, dia mempertaruhkan nyawanya, langsung berhadapan dengan Sun Moon Divine Hall dan menyelesaikan bencana ini. Bahkan jika hati mereka sedingin es, mereka sangat merasakan syukur dan kehangatan. Dan tidak ada penolakan terhadap posisinya sebagai Master Asgard. Mem, aku khawatir kalian semua. Yun Che melompat dari tempat tidur es, matanya beralih keluar jendela. Frozen Cloud Asgard menderita dari 6 bulan malapetaka ini, sehingga akan butuh beberapa saat untuk direformasi. Selama periode waktu ini, saya akan membutuhkan kerja keras Anda. Saya masih memiliki masalah penting lainnya, jadi saya tidak bisa tinggal lama di sini untuk saat ini. Petik 2 Asgard Master, Anda pergi sekarang. Murong Kianswe melangkah maju tanpa sadar. Tapi, kamu hanya dalam kondisi koma untuk waktu yang lama, akan lebih baik bagimu untuk beristirahat lebih banyak. Petik 2 Tidak dibutuhkan. Saya hanya menghabiskan sebagian kekuatan mental saya sebelumnya. Sekarang saya baik-baik saja. Alis Yun Che menurunkan sedikit, dan dia berkata dengan suara rendah, Blue Wind Nation diinjak oleh Divine Phoenix Empire menjadi seperti sekarang. Lupakan status saya dari Pangeran Permaisuri Blue Wind, bahkan jika saya hanyalah yang paling biasa warga Blue Wind. Aku benar-benar tidak bisa memaafkan mereka. Babak 678 energi iblis mengambang dari Cloud City. Master Junior Yue Li, selama tiga tahun ini, apakah ada? Berita Yue Chan. Setelah ragu-ragu, Yun Che masih mengajukan pertanyaan. Dia tahu dalam hatinya bahwa kemungkinan dia mendapatkan jawaban tertentu sangat kecil sehingga mungkin juga nol. Melihat betapa penuh harapnya dia, ekspresi Chu Yue Li meredup saat dia menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, Yun Che menarik napas dalam-dalam. Tiga tahun yang lalu, aku pernah mempercayakan markas Merchant Guild Black Moon untuk mendapatkan informasi apapun tentang Yue Chan. Dengan kemampuan Black Moon Merchant Guild dan sudah tiga tahun penuh, mereka harus menemukan sesuatu. Mungkin, mereka sudah tahu di mana dia. Petik dua. Men, Chu Yue Li mengangguk sedikit, dan matanya yang indah itu sinar harapan. Asgard Master, ketika kamu pergi ke persekutuan Merchant Black Moon, ingatlah untuk bertanya kepada mereka apakah mereka telah memperoleh informasi tentang King Yue. Sekarang setelah krisis di sini telah diatasi, bukannya tidak aman baginya untuk keluar. Petik dua. Aku akan, Yun Che mengangguk, aku harus berada di Divine Phoenix Empire untuk jangka waktu tertentu. Mungkin masa tinggal saya akan lama atau mungkin pendek. Jika ada kecelakaan, ingat untuk segera mengirim saya transmisi suara. Saya akan memiliki cara untuk kembali ke sini segera. Yun Che mengucapkan selamat tinggal kepada para murid Frozen Cloud, mengambil ark mendalam primordial, melakukan perjalanan melalui ruang, dan kembali ke Blue Wind Imperial City. Dibandingkan dengan kemarin, Blue Wind Imperial City jauh lebih damai hari ini, setidaknya, atmosfer yang berat, gelap, dan putus asa itu setengah hilang. Kembalinya pangeran konsort Yun dan berita tentang dia menghancurkan pasukan puluhan ribu Divine Phoenix Empire telah menyebar ke seluruh Blue Wind Imperial City dan sekitarnya, menerangi harapan yang padam sejak lama. Suami, bagaimana hasilnya dengan Sun Moon di Fin Hall? Ketika Yun Che kembali, Chang Yue dengan cepat keluar untuk menyambutnya. Dibawah mahkota Phoenix, wajahnya yang lembut ditutupi dengan kegembiraan yang dalam dan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Rupanya, karena dia khawatir, dia terjaga semalaman lagi. Adik ipar perempuan, kakak benar-benar juga. Terlalu, terlalu mengesankan. Sebelum Yun Che bisa menjawab, Xiao Yun tidak mampu menahan kegembiraannya dan berteriak. Orang-orang dari Sun Moon di Fin Hall semuanya sangat kuat. Tidak hanya tuan muda mereka datang secara pribadi, ada juga beberapa raja. Tapi Big Brother membakar satu sampai mati, dan yang lainnya semua takut. Dia menakuti mereka begitu keras sehingga mereka benar-benar tidak berani datang lagi. Ah, suster ketujuh, Anda tidak perlu memeriksa saya, saya benar-benar tidak terluka sama sekali. Aku hanya berdiri di sana sebentar dan tidak bertarung dengan siapapun. Kata-kata polos Xiao Yun secara alami tidak bisa menggambarkan pemandangan saat itu, dan dia tidak tahu bahwa di bawah permukaan kesuksesan yang luar biasa, setiap napas Yun Che seolah-olah dia berjalan di atas kawat baja di atas jurang sedalam 30 ribu meter. Chang Yue tidak bertanya lebih jauh, karena hanya dengan melihat ekspresi meyakinkan di mata Yun Che, dia tahu bahwa musibah Frozen Cloud Asgard telah diselesaikan. Meskipun lawan mereka adalah Sun Moon di Fin Hall, dia tersenyum dan berkata, selama semuanya baik-baik saja. Kali ini, Anda harus pergi ke sisi kakek. Petik 2 Men, aku akan segera membawa Xiao Yun ke sana. Berpikir tentang wajah Xiao Lai dan Xiao Lingqi, kehangatan secara alami mengalir melalui hati Yun Che, dan kemudian, itu menjadi lebih kuat dan lebih kuat, berubah menjadi kegembiraan yang begitu kuat sehingga dia hampir kehilangan kendali. Xiao Yun, kota awan terapung yang sedang kita tuju sekarang, adalah tempat kau dilahirkan. Ketika kami sampai di sana, Anda akan dapat melihat kerabat darah asli Anda, kata Yun Che saat mengambil ark mendalam primordial sekali lagi dan tersenyum. Xiao Yun membuka mulutnya, berhenti sejenak, dan kemudian kepalanya sangat keras, ia menemukan kerabat darahnya sendiri dan bertemu dan bersatu kembali dengan mereka adalah alasan utama dia datang ke benua langit yang sangat besar bersama Yun Che. Aku ingin pergi juga, kata nomor tujuh di bawah surga saat dia melompat dan meraih ke lengan Xiao Yun. Kamu dan Xiao Yun adalah keluarga sekarang. Bagaimana kami bisa bertemu keluarga tanpa Anda? Anda tidak bisa tidak pergi. Yun Che tersenyum dan berkata, Yuir, saya akan segera membawa kakek dan bibi kecil. Brother Underhaven, Yuan Ba, aku akan meninggalkan kota kekaisaran untuk kalian berdua. Petik 2 Saudara Ipar tidak khawatir, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka kirim, mereka bahkan tidak boleh berpikir untuk datang ke sini. Xiao Yuan Ba mengangkat lengannya yang kuat, menyatukan tinjunya, dan secara berlebihan meretakkan buku-buku jarinya. Xiao Yun, suster ketujuh, ayo pergi. Petik 2 Ah, hanya, pergi saja seperti ini. Haruskah kita menyiapkan sesuatu, seperti, seperti, Xiao Yun tidak tahu apa yang harus dilakukan tiba-tiba. Selama lebih dari 20 tahun diilusori di Menrealem, ia dicap sebagai, langit yang mendalam. Meskipun usianya 22 tahun, ia belum pernah melihat kerabatnya yang berdarah sebelumnya. Kamu tidak butuh apa-apa, ayo pergi. Kata Yun Che sambil meraih Xiao Yun. Dibandingkan dengan kegugupan Xiao Yun, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah memasuki primordial mendalam ark dan mengatur jarak dan arah perjalanan, hanya dalam sekejap, mereka sudah di udara di atas Floating Cloud City. Meninggalkan ark mendalam primordial, Yun Che mengambil napas dalam-dalam dari udara di sini. Saya akhirnya kembali lagi, ke tempat saya dibesarkan di. Udara masih memiliki aroma yang akrab, tetapi tanpa aroma asap mesiu kali ini. Dari 3000 meter di langit, Yun Che diam-diam melihat ke tanah kelahirannya yang paling dikenalnya. Blue Wind Nation adalah negara terkecil dari tujuh negara di benua langit yang mendalam, dan Floating Cloud City adalah kota terkecil dari Blue Wind Nation. Awalnya tidak berisik dan ramai dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya, tetapi Floating Cloud City saat ini bahkan lebih tenang daripada yang diingat Yun Che. Meskipun ada beberapa orang di jalan-jalan sempit, itu jauh lebih sedikit dari biasanya. Seperti yang dikatakan Chang Yue, meskipun Divine Phoenix Empire secara mengejutkan mengirim seluruh pasukan 200 ribu ke Floating Cloud City, mereka tidak memiliki niat untuk menyerang. Mata Yun Che menyapu Floating Cloud City, dan sepertinya tidak ada jejak pertempuran. Belum lagi yang berskala besar, bahkan tidak ada pertempuran skala kecil. Jalanannya rapi, tidak ada kerusakan pada bangunan, dan seluruh kota tidak diselimuti suasana panik. Selain itu, dengan kepanduan Yun Che, hanya ada satu set pasukan yang harus menjadi pasukan Dewa Phoenix ke arah Istana Kepala Kota di Floating Cloud City yang hanya berjumlah sekitar 100. Yun Che merasa lega dengan hasil ini, tetapi pada saat yang sama, kecurigaan naik dalam hatinya. Warga kota terapung awan lemah, kota itu kecil, tanahnya miskin, dan sekitarnya kota tidak berlimpah dengan sumber daya. Bahkan binatang buas yang dalam yang ada-ada yang tingkat rendah, jadi tidak ada nilai dalam berburu mereka. Selain itu, lokasinya berada di sisi paling timur dari Blue Wind Nation. Wilayah itu terpencil, dan pasukan perlu melakukan perjalanan jauh, jadi mengambil alih akan lebih berbahaya daripada kebaikan. Jika mereka harus mengambil kendali, dengan kekuatan militer Divine Phoenix Army, beberapa ribu tentara dan tunggangan akan bisa mengelolanya. Tetapi Divine Phoenix mengirim pasukan 200 ribu tentara. Dan ini sebelum mereka mengirim pasukan mereka ke Blue Wind Imperial City. Seperti yang dikatakan Chang Yue, setelah 200 ribu Divine Phoenix Army yang kuat tiba di sini, mereka tidak pernah pergi. Tapi di depan mata mereka adalah pemandangan seperti ini di Floating Cloud City. Semuanya memiliki keanehan untuk itu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang coba dilakukan oleh Divine Phoenix Empire terhadap Floating Cloud City? Boom gelombang-gelombang. Boom gelombang-gelombang-gelombang. Ledakan. Ledakan yang dalam datang dari timur, timur laut, dan tenggara. Beberapa ledakan jauh, dan beberapa di antaranya relatif lebih dekat dan bahkan lebih terkonsentrasi. Yun Che dengan cepat menoleh untuk melihat ke timur, dan ketika matanya melihat ke arah itu, dia melihat sekelompok bayangan merah yang terkondensasi atau tersebar di daerah pegunungan yang tidak rata dan terbengkalai di sisi timur Floating Cloud City. Alisnya mengerut sedikit ketika dia menyipit sebanyak mungkin dan perlahan-lahan menyadari bahwa bayangan merah adalah bagian dari Divine Phoenix Army yang mengenakan baju besi merah-merah. Suara apa itu? Mungkinkah terjadi pertempuran di sana? Xiao Yun dan nomor tujuh di bawah surga memandang ke timur dan bertanya dengan khawatir. Ini adalah tentara Phoenix Surgawi. Tentara Surgawi Phoenix. Mungkinkah seseorang bertempur dengan Divine Phoenix Army? Xiao Yun langsung bertanya. Mata dan nomor tujuh di bawah langit tidak bisa dibandingkan dengan mata Yun Che karena Yun Che memiliki kekuatan Dewa Kemarahan. Tidak, jawab Yun Che sambil menggelengkan kepalanya. Ada kebingungan yang mendalam di antara alisnya. Dari apa yang terlihat, mereka tampaknya meledakan tanah dengan cara yang terkontrol. Petik 2. Peledakan. Tanah. Mata Xiao Yun melebar. Mengapa mereka melakukan itu? Mungkinkah itu untuk melatih prajurit? Yun Che merenung, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Aku tidak tahu. Mari kita abaikan mereka untuk saat ini. Ayo pergi, kita akan mendarat. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke tempat yang paling akrab dalam hidupnya. Itu adalah halaman keluarga Xiao, dan itu juga tempat aku dibesarkan selama 16 tahun. Kakek dan bibi kecil ada di sana sekarang. Petik 2. Saat tubuh Yun Che hendak mendarat, tiba-tiba Jasmine berteriak dalam-dalam di benaknya. Tunggu. Tubuh Yun Che tiba-tiba berhenti. Setiap kali Jasmine tiba-tiba menggunakan nada ini, dia pasti telah memperhatikan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Dia segera fokus dan berkata, Jasmine, ada apa? Di mana tempat ini? Tepat ketika Jasmine selesai berbicara, dia mengenali tempat itu sendiri. Floating Cloud City. Rupanya, Jasmine baru saja bangun dari tidurnya. Yun Che menjawab, Saya baru saja kembali ke sini, apa yang Anda temukan? Apa ada yang salah di sini? Petik 2. Jasmine terdiam untuk sementara waktu, dan kemudian dia berkata dengan suara yang sangat dalam, Kenapa? Mengapa ada energi jahat di sini? Energi iblis. Yun Che tertegun. Apa yang kamu maksud dengan energi iblis? Jasmine terus diam untuk sementara waktu, dan suaranya menjadi lebih dalam, itu memang bukan ilusi. Itu jelas energi jahat. Energi iblis, untuk menjelaskannya secara sederhana, adalah ketika satu atau lebih jenis emosi negatif mencapai batas tertentu. Hukum menjadi bengkok, dan energi yang dalam akan bermutasi. Energi jahat iblis yang diciptakannya bahkan lebih kuat dari energi dalam pada tingkat yang sama, tetapi juga lebih sulit dikendalikan. Karena energi iblis hanya akan diciptakan dengan emosi negatif yang ekstrim, mereka yang memiliki energi iblis. Semua memiliki pikiran dan kepercayaan yang bengkok. Mereka adalah makhluk jahat yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Atau mereka bisa langsung disebut setan atau iblis. Yun Che. Pesawat ini benar-benar semakin menarik. Sebenarnya ada energi jahat di sini. Kata Jasmine dengan suara rendah. Menuju iblis, dia sangat jijik dan bahkan benci karena dia telah diracuni oleh racun iblis yang paling menakutkan. Orang ini di floating cloud city. Tanya Yun Che sambil menurunkan suaranya. Itu benar, dan, ada dalam Xiao Seq bahwa Anda akan kembali ke Apa? Hati Yun Che terkejut. Turun dan periksa segera. Saya ingin tahu orang seperti apa yang bisa melepaskan energi jahat pada pesawat tingkat rendah seperti ini. Nada suara Jasmine sangat tidak biasa. Babak 679 Fen Juechen. Kaka, ada apa? Baik Xiao Yun dan nomor 3 di bawah surga langsung tegang setelah melihat Yun Che tiba-tiba berhenti disertai dengan perubahan ekspresinya. Sik, sepertinya akan ada masalah kecil di sini. Kata Yun Che agak tak berdaya. Ayo turun. Sebagai klan budidaya terbesar floating cloud city, Xiao klan tampak sangat menarik di dalam kota dari atas. Tempat Yun Che mendarat bukanlah tempat pintu masuk utama berada. Sebagai gantinya, ia mendarat di sisi timur klan Xiao, hampir secara tidak sadar, di halaman tertentu dekat dengan pegunungan belakang. Tempat ini sangat sunyi, seluruh Xiao klan sangat sunyi. Halaman depan mereka sangat kecil dan hanya memiliki dekorasi sederhana dan rumah sederhana. Sebuah pangkalan anggur berwarna hijau zamrut berada di sudut halaman, dan penuh dengan anggur yang hampir matang. Di sebelah punjung anggur ada meja batu sederhana dan yang tampak seperti dua bangku kecil. Kursi di sebelah kanan bahkan ditutupi dengan banyak retakan panjang. Saat dia berdiri di tengah halaman dan melihat segala sesuatu di depannya, cahaya di mata Yun Che goyah saat dia berdiri, benar-benar bingung sejenak. Kakak, tempat ini? Xiao Yun penasaran bertanya ketika dia melihat penampilan Yun Che. Tempat ini adalah tempat yang membawa hampir semua kenangan dari 16 tahun pertama hidupku, jawab Yun Che dengan lembut. Ah, ini adalah rumah Big Brother Yun. Number Seven Under Heaven bertanya dengan kaget ketika dia melihat sekeliling. Untuk warga biasa di Floating Cloud City, bisa memiliki halaman seperti ini dianggap mewah. Tetapi untuk seseorang yang lahir dari keluarga penjaga, terutama nomor tujuh di bawah surga, yang merupakan satu-satunya putri keluarga di bawah langit, rumah semacam ini terlalu sederhana dan buruk. Dia adalah patriark muda keluarga Yun, Raja Iblis Alam Iblis Iblis Iblis, dan bahkan dapat dianggap sebagai orang yang ditakdirkan yang telah menyelamatkan seluruh realem Iblis Iblis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tempat Yun Che tumbuh sebenarnya akan menjadi minyak mentah ini. Benar, ini rumahku, Yun Che tersenyum. Aku sudah tinggal di sini selama yang bisa kuingat. Tetapi pada waktu itu, tempat ini bukan hanya milik saya, itu milik bibi kecil saya juga. Pada saat itu, kami akan menghabiskan setiap hari bersama. Kemanapun saya pergi, dia akan pergi, dan kemanapun dia pergi, saya akan mengikuti juga. Kami seperti bayangan satu sama lain. Sampai aku berusia 10 tahun, ketika kakek berkata bahwa kami tidak diizinkan untuk tinggal di halaman yang sama dan menemukan halaman baru untuk bibi kecil. Karena ini, bibi kecil akan menangis selama berhari-hari, dan aku juga menggunakan seluruh energiku untuk memprotes hal ini. Namun, kakek yang biasanya memanjakan dan memanjakan kami dengan segala cara yang mungkin tidak akan bergeming tidak peduli apa yang terjadi. Petik 2. Sejak saat itu, bibi kecil, yang sekarang tinggal di halaman barunya biasanya diam-diam akan tidur denganku. Tetapi ketika dia ditemukan oleh kakek, dia akan mendapatkan omelan sengit. Kemudian, kita secara bertahap memahami bahwa tidak pantas bagi pria dan wanita untuk menjadi intim, jadi bibi kecil tidak lagi diam-diam datang. Petik 2. Yunce dengan lembut menceritakan dengan lembut dengan senyum tipis. Senyumnya saat ini datang dari jiwanya, tanpa sedikitpun ketidakmurnian. Pada tahun-tahun itu, meskipun ia secara teratur diejek oleh orang lain, kadang-kadang diintimidasi, dan selalu memuakkan mata orang lain yang penuh penghinaan dan belas kasihan, karena ia memiliki bibi kecil pada waktu itu, saat-saat bahagianya jauh lebih daripada yang sedih, bahkan perasaan rendah dirinya redup. Selama tahun-tahun ini, dia bukan lagi vena yang melumpuhkan yang tidak memiliki masa depan. Dia hanya tumbuh lebih kuat dan sekarang dipandang oleh semakin banyak orang, sehingga beberapa orang akan takut padanya. Levelnya saat ini jauh lebih tinggi daripada sekte Xiao yang dihormati oleh klan Xiao seperti dewa, namun itu juga menyebabkan dunianya dipenuhi dengan cobaan dan kesulitan, menyebabkan dia tidak dapat kembali ke dunia bahagia di mana hanya bibi kecil yang ada. Lebih dari enam tahun telah berlalu sejak dia datang ke sini, tetapi semua yang ada di sini hampir sepenuhnya tumpang tindih semua dalam ingatannya tanpa ada tanda-tanda perubahan. Terlepas dari apakah itu gerbang, jendela, meja batu, atau punjung anggur. Bahkan lentera yang digantung di sana pada hari pernikahannya dengan Xia King Yue enam tahun lalu masih ada di sana, meskipun sudah cacat oleh angin. Seluruh halaman tampak sangat rapi, tanpa penampilan berantakan dan berantakan yang diharapkan Yun Che dari tempat yang ditinggalkan enam tahun lalu. Sepertinya semua orang datang untuk menyapu tempat ini setiap hari. Yun Che maju ke depan dan berdiri di depan meja batu. Dia dengan ringan menekankan jari di atas meja batu, menggesek, dan kemudian mengangkatnya. Bahkan tidak ada jejak debu. Tempat ini, baru saja disapu oleh seseorang. Hati Yun Che bergetar, mungkinkah, mungkinkah. Che kecil, apakah itu kamu? Di dunia ini, ada sedikit suara yang akan menggerakkan jiwa sekeras Yun Che, tapi suara siaolingki pasti ada di antara mereka. Pikiran Yun Che bergetar, dan dia hampir tiba-tiba berbalik. Di pintu masuk adalah siaolingki, mengenakan gaun hijau muda. Matanya yang indah dan berbintang dipenuhi dengan lapisan kabut tebal yang berair. Bibi kecil, kata Yun Che lembut. Lengannya tanpa sadar terangkat ke depan, ingin melakukan perjalanan melalui ruang untuk menyentuh gadis yang paling dekat, paling akrab, dan paling penting dalam kehidupan ini. Saya kembali. Ah, siaoyun tidak bisa membantu tetapi membuat suara. Dia memandang siaolingki, dan bertanya dengan bingung. Dia. Dia. Bibi kecil, yang diucapkan Yun Che mengkonfirmasi identitas gadis ini. Gadis yang sangat cantik ini dengan temperamen halus yang tampaknya bahkan lebih mudah dari dirinya sendiri, adalah bibi kecilnya, terkait dengan darahnya sendiri, relatif. Tangan kecil siaolingki menekan bibirnya saat air mata yang berkilau jatuh seperti mutiara giok. Setelah waktu membeku dalam sekejap itu, dia menangis dengan lembut dan melemparkan dirinya ke Yun Che dengan air mata berserakan. Dia dengan berat melemparkan dirinya ke dadanya, dan kedua lengannya rat memeluknya saat air matanya yang deras dengan cepat membasahi area besar di dadanya. Che kecil. Che kecil. Dia berulang kali memanggil, dan segera, dia tidak bisa menahan isak tangisnya. Maaf, bibi kecil. Aku berjanji padamu bahwa aku akan kembali dalam sebulan, namun. Namun aku sudah membuatmu menunggu selama tiga tahun. Yun Che membentuk lingkaran saat ia dengan lembut memeluk gadis itu di dadanya. Pinggangnya bahkan lebih halus dari tiga tahun yang lalu, dan tubuhnya bahkan lebih rapuh. Bahkan kekuatannya yang dalam telah menurun bukannya bertambah. Dalam tiga tahun ini, Yun Che tumbuh sekitar satu kaki, menyebabkan gadis di dadanya tampak lebih lembut dan indah di depannya. Dan yang paling menyakitkan Yun Che adalah dia menangis. Bibi kecil yang dia tahu akan tertawa keras dan menangis keras. Di depannya terutama, dia tidak akan menahan apapun dan membiarkan dirinya longgar. Tetapi bibi kecil di hadapannya, meskipun dia terisak-isak, dia sebenarnya mencoba yang terbaik untuk menekannya, untuk tidak membuat suara terisak-isak, dan hanya bahunya terus kejang-kejam. Dia memiliki semangat kurang dari sebelumnya, dan apa yang menggantikan itu sebenarnya adalah melankolis yang hampir menghancurkan hati Yun Che. Dalam tiga tahun ini, berita tentang kematiannya, dan bencana besar Blue Wind Nation telah mengukir banyak bekas luka kejam di hatinya. Tangan Yun Che diam-diam mengencang. Dia mengangkat kepalanya ketika gumpalan rasa sakit berdesir di matanya. Ketika tidak ada yang baik tentangku, ketika urat nadiku yang dalam masih lumpuh, yang paling kulihat setiap hari adalah wajah tersenyum bibi kecil. Sekarang aku semakin kuat oleh pada hari itu, mengapa aku selalu memberikan kesedihan dan rasa sakit pada bibi kecil semuanya? Kekuatan yang saya kejar, untuk apa sebenarnya saya melakukannya? Xiao Lingqi dengan paksa menggelengkan kepalanya saat dia memeluknya lebih erat. Dada tempat dia bersandar bahkan lebih luas dari sebelumnya, dan itu juga satu-satunya tempat di dunia di mana dia benar-benar merasa stabil dan puas. Sambil masih terisak-isak, dia dengan lembut berkata, Aku tahu. Bahwa C kecil tidak melakukannya dengan sengaja. Bagus bahwa C kecil sudah kembali. Kupikir aku tidak akan pernah melihat C kecil lagi. C kecilku. Akhirnya kembali. Petik 2. Dia bergumam, rasa sakit karena kehilangan seseorang dan suka cita karena mendapatkan mereka sekali lagi bahkan setelah semua harapan telah hilang dengan jelas terbukti. Yunce menarik napas panjang. Dia berbicara rendah, dengan suara tegas yang tak tertandingi, Bibi kecil, Aku akan berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah. Suara Yunce tiba-tiba berhenti saat seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang. Tatapannya yang langsung menjadi sedingin es tiba-tiba menyapu di belakangnya saat dia dengan cepat berbalik, membawa Xiao Lingqi bersamanya. Karena pada saat itu, aura yang sangat dingin telah menguncinya entah dari mana. Dia memiliki tubuh jahat roh air, jadi dia tidak takut pada dingin, tetapi ketika aura itu menyelimutinya, itu menyebabkan dia langsung merasakan dingin, sensasi yang menusuk hati. Semua rambut di tubuhnya terangkat dan berdiri. Dua mata hitam pekat dan jahat bahkan telah diproyeksikan secara samar dalam benaknya. Dia tiba-tiba merasa seperti sedang berdiri di neraka hitam pekat yang tebal dan mengerikan. Jenis aura yang sangat dingin, sangat tidak nyaman yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Mungkinkah ini energi jahat yang dibicarakan Jasmine? Siapa ini? Saat dia berbalik, tatapan Yunce terkunci pada sosok hitam yang melayang di udara. Mengenakan pakaian hitam dari ujung kepala hingga ujung kaki, dia lebih pendek dan lebih kurus daripada Yunce. Rambut panjangnya sehitam malam dan mencapai bagian tengah pinggangnya. Kulitnya kaku dan pucat, dan matanya tak bernyawa tanpa sedikit cahaya di dalamnya. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya membawa dingin yang merembes ke dalam sum-sum tulang seseorang, namun Yunce sebenarnya tidak bisa menemukan sedikitpun tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Seolah-olah apa yang melayang di sana bukan orang yang hidup, tetapi mayat. Ketika dia melihat wajah sosok hitam ini, alis Yunce dengan ganas bergerak saat dia mengungkapkan keheranan yang mendalam di wajahnya. Fen Jue Chen, saat dia menyelesaikan kalimatnya, suara Yunce memegang keraguan yang berbeda. Penampilan luar dan ekspresinya persis sama dengan Fen Jue Chen dalam ingatannya. Namun, Fen Jue Chen yang dia tahu tidak pernah memiliki aura semacam ini. Bukan hanya itu, dia jelas merasakan bahaya yang berbeda, sedingin es dari orang berjubah hitam itu. Dengan ranah Yunce saat ini, mereka yang membuatnya merasa bahaya setidaknya memiliki kekuatan monark setahap awal, dan ketika ia melepaskan Fen Jue Chen tiga setengah tahun yang lalu, kekuatannya yang dalam hanya di alam roh mendalam. Dalam waktu singkat, bahkan empat tahun, tidak mungkin dia bisa mencapai level yang cukup kuat untuk mengancamnya. Hmm, sebenarnya pria ini, suara Jasmine juga memiliki keheranan yang sama. Yunce, wajahnya masih kaku, dan ketika dia berbicara, apakah itu ekspresinya atau mata gelapnya, tidak ada sedikitpun keraguan, namun suaranya membawa dingin, kebencian menusuk tulang. Kamu masih hidup, sebenarnya kamu masih hidup. Aura yang menyelimuti Yunce langsung menjadi lebih dingin berkali-kali. Jadi, begitu orang berjubah hitam ini membuka mulutnya, Yunce sekarang yakin, bahwa orang ini benar-benar Fen Jue Chen. Karena jenis suara ini, jenis nada ini, dan jenis kebencian ini persis sama dengan ketika ia melepaskannya tahun itu. Apakah kamu tahu betapa aku benci dan betapa aku menderita ketika aku mendengar bahwa kamu telah mati? Di tahun-tahun ini, aku bahkan berharap kamu akan hidup kembali dalam mimpiku jadi aku bisa merobek-robekmu secara pribadi. Petik 2. Tangan Fen Jue Chen bergetar ketika dua bola udara hitam yang semakin tumbuh melayang di sekitar telapak tangannya. Yunce melirik kedua bola udara hitam. Dia hanya melirik mereka, namun itu menyebabkan seluruh tubuhnya merasa sangat tidak nyaman. Dia mengalihkan pandangannya ke belakang dan menatap lurus ke arah Fen Jue Chen tanpa mundur. Sepertinya mimpimu sudah menjadi kenyataan. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saat ini Anda dapat membunuh saya? Sebelum Fen Jue Chen bahkan menjawab, Jasmine dengan dingin tertawa di benak Yunce, level kekuatannya yang sangat dalam saat ini ada di tingkat kelima dari sound mendalam realm. Ditambah dengan atribut spesial dari kekuatan iblisnya yang mendalam, jika kamu bertarung secara langsung, dia pasti akan bisa membunuhmu. Petik 2. Gelombang. Tanda pagar persen, sudut mata Yunce berkedut. Kamu bercandakan. Tahun itu, ketika dia memusnahkan Burning Heaven Clan, alasan utama mengapa dia hanya menyelamatkan Fen Jue Chen adalah karena dia telah menyelamatkan Xiao Lingqi, dan Xiao Lingqi memohon padanya. Alasan kedua adalah karena dia secara tidak sadar percaya bahwa bahkan jika Fen Jue Chen hidup, dia tidak akan pernah bisa menjadi ancaman. Pada saat itu, seribu Fen Jue Chen bahkan tidak bisa melukainya. Selain itu, dengan kecepatan pertumbuhannya yang tak tertandingi, bahkan jika bakat bawaan Fen Jue Chen 10 kali lebih tinggi, jarak di antara mereka masih akan semakin jauh sampai ia direduksi menjadi sekadar keberadaan seperti semut. Garis keturunan dan kekuatan surgawi yang dimilikinya adalah pemborosan yang orang biasa bahkan tidak bisa berharap bahkan untuk lebih dari ratusan generasi. Majikannya juga Jasmine, yang keberadaannya melampaui pesawat ini. Di benua langit yang mendalam, dalam hal kecepatan pertumbuhan, seharusnya tidak ada orang yang bisa mengungguli dia. Kecepatan pertumbuhan Xia Yuan Bai yang mencengangkan adalah karena ia memiliki divin veins milik Kaisar Tirani. Bakat penantang surga inilah yang menjadikannya harta berharga dari absolute monark sanctuari, tempat suci peringkat satu. Fen Jue Chen pada waktu itu yang hanya ada di alam mendalam roh. Bagaimana dia, dalam waktu singkat empat tahun, telah menjadi raja tahap tengah? Kamu pikir aku bercanda, Jasmine menjawab dengan dingin. Namun, kamu tidak perlu terkejut. Kekuatannya sebenarnya tidak tercapai melalui kultivasi. Bahkan energi iblisnya tidak dilahirkan dari kehendaknya sendiri. Bahkan, asal iblis disuntikkan ke dalam jiwanya. Bab 680 mengatur duel. Asal iblis, apa itu? Kamu lebih baik fokus pada bagaimana menghadapi situasi yang dihadapi terlebih dahulu. Orang ini memiliki keinginan yang sangat kuat untuk membunuhmu. Huff, ketika Anda tidak memotong rumput dan menghilangkan akarnya, Anda meninggalkan malapetaka untuk diri Anda sendiri. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa kemalangan yang akan Anda temukan akan sangat besar. Jasmine mengkritik dengan suara dingin. Kaka, orang ini adalah. Jangan ikuti aku. Yun Che dengan keras mendorong tangan ke belakang, dan gelombang energi keluar dan dengan paksa mendorong Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit yang bergerak mundur. Pada saat yang sama, ia menggunakan lengannya yang lain untuk meraih Xiao Lingqi dan mendorong tubuhnya di depannya. Apakah kamu berpikir, bahwa aku masih sepotong omong kosong yang tidak berguna yang kamu tinggalkan hidup bertahun-tahun yang lalu. Mata dan nada Feng Juechen gelap dan seram. Dia mengangkat kedua tangannya yang diselimuti energi hitam yang berputar-putar dan aura dingin yang menyedihkan. Ini mengguncang udara, menyebabkan jantung semua orang berpacu. Bahkan cahaya mulai redup secara bertahap ketika dia terus berbicara. Jangan khawatir, aku tidak akan langsung mengambil hidupmu. Aku pertama-tama akan membiarkanmu mengalami semua rasa sakit dan penderitaan yang telah aku alami selama beberapa tahun terakhir. Petik 2. Mata Feng Juechen tiba-tiba berkelip dengan cahaya hitam, yang bahkan lebih dalam dari malam yang paling gelap. Lengannya mendorong ke depan, dan gelombang energi hitam bergegas menuju tenggorokan Yunce. Cahaya di sekitar Yunce cepat redup, dan sebelum energi dingin dan seram bahkan mendekat, itu sudah meresap ke tulangnya. Yunce belum pernah melihat energi atau aura mendalam semacam ini sebelumnya dalam salah satu dari dua kehidupannya. Ketika dia telah bertukar pukulan dengan Hui Ye di realem iblis-iblis, Fallen Devil Flames-nya juga memancarkan aura menyeramkan, tetapi dalam hal kemurnian dan kepadatan, itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan aura yang dipancarkan oleh serangan yang melesat ke arahnya. Feng Juechen ini, apa yang sebenarnya terjadi padanya dalam beberapa tahun terakhir? Lenggan Yunce menyapu, dan api Phoenix langsung menyulut dan bergegas keluar untuk memenuhi energi jahat dan hitam itu. Tapi pada saat ini, Xiao Lingqi tiba-tiba bergegas di depannya dengan tangisan cemas dan merentangkan tangannya lebar-lebar ketika dia berusaha untuk memblokir serangan itu. Tindakan tiba-tiba Xiao Lingqi telah sangat mengejutkan Yunce, tapi dia merespons dengan memadamkan api Phoenix dan meraih Xiao Lingqi. Setelah itu, energi yang terkumpulnya berubah menjadi sepenuhnya fokus pada pertahanan. Sealing Cloud Locking Soon Tapi Yunce bukan satu-satunya yang ekspresinya berubah, ekspresi Feng Juechen juga tiba-tiba berubah dan dia buru-buru menarik lengannya yang terentang. Mayoritas energi mendalam hitam yang bergegas menuju Yunce segera dan dengan paksa diambil kembali oleh Feng Juechen sementara energi yang tersisa meledak di Evil God Barrier yang ada di depan Yunce. Ses! Evil God Barrier yang tidak berwarna telah menjadi hitam pekat, dan setelah sedetik, energi hitam telah benar-benar menghilang sementara beberapa lubang seukuran kepalan tangan secara mengejutkan muncul di permukaan Evil God Barrier. Adegan menyebabkan alarm menyala di hati Yunce. Jelas bahwa energi gelap itu sesuatu yang Feng Juechen ciptakan dengan santai, namun itu dengan mudah menembus Sealing Cloud Locking Soon-nya. Sealing Cloud Locking Soon adalah penghalang defensif yang dibentuk menggunakan kekuatan Evil God, dan ketika itu tidak bisa menahan serangan, itu akan langsung runtuh. Tapi kali ini, tidak hanya Sealing Cloud Locking Soon tidak runtuh, itu juga telah terkikis, dan banyak lubang dibuat di dalamnya. Energi gelap yang dalam itu, mengandung kekuatan korosif yang sangat mengerikan. Mungkinkah ini salah satu sifat mengerikan dari energi iblis yang mendalam yang dibicarakan Jasmine? Tapi kejutan di hati Feng Juechen pasti tidak kurang dari Yunce. Dia adalah yang paling jelas pada jenis kekuatan mengerikan yang dia miliki saat ini. Aura Kaisar Realem-Realem berasal dari Yunce, dan meskipun peningkatan kekuatannya yang cepat dalam beberapa tahun singkat ini tidak mengejutkan, hanya sehingga sana hanyalah semut yang menyedihkan di mata Feng Juechen sekarang. Jika dia ingin menghancurkan satu, itu akan semudah melambaikan tangannya. Tetapi bahkan Tuan Besar akan memiliki waktu yang sangat sulit menghalangi kekuatan yang telah dia lepaskan sekarang karena kehilangan kendali. Namun serangan ini telah sepenuhnya diblokir oleh Yunce, dan jelas bahwa Yunce telah secara paksa mengubah serangannya menjadi pertahanan. Tapi kejutan ini hanya berlangsung sesaat, dan tatapannya tidak tertuju pada Yunce tetapi Xiao Lingqi. Setelah memastikan bahwa dia tidak menderita luka, auranya stabil, tetapi setelah itu, segera menjadi lebih dingin dan lebih parah. Bibi kecil, kamu baik-baik saja. Yunce buru-buru mendorong Xiao Lingqi di belakangnya. Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya dan mengambilnya sebagai gantinya sambil berkata dengan nada sangat cemas, aku baik-baik saja. C kecil, cepat dan pergi. Cepat, dia bukan Feng Juechen bertahun-tahun yang lalu. Saat ini dia benar-benar kuat, tidak mungkin kamu bisa mengalahkannya. Cepat dan pergi. Jika tidak, dia akan. Dia akan membunuhmu. Meninggalkan. Segera. Yunce, Anda akhirnya jatuh ke tangan saya. Jadi saya pasti akan memastikan Anda mati sebagai anjing. Setelah melihat bagaimana Xiao Lingqi mengabaikan hidupnya sendiri untuk melindungi Yunce, mata Feng Juechen bersinar dengan api kebencian, dan energi hitam sekeliling tubuhnya tiba-tiba meletus di sekitarnya. Dalam sekejap mata, langit dan bumi menjadi gelap. Udara benar-benar berhenti mengalir ketika lingkungan menjadi begitu gelap dan seram sehingga seolah-olah semua orang telah jatuh ke api penyucian neraka. Apa, apa ini? kata Xiao Yun dengan waspada saat dia dengan erat melindungi nomor tujuh di bawah surga. Dunia di depannya dengan cepat menjadi gelap dan abu-abu, seolah-olah semua cahaya di daerah itu dengan cepat dilahap oleh sesuatu. Adegan aneh semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia lihat sebelumnya meskipun dia dibesarkan di kota kekaisaran iblis yang merupakan lokasi eselon kekuasaan tertinggi dalam realem iblis realem. Jangan, Xiao Lingqi dengan cepat berteriak ketika dia berbalik dan merentangkan tangannya sekali lagi, menggunakan tubuhnya untuk melindungi Yunce. Dia memandang Feng Juechen yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi hitam yang berputar-putar, dan matanya yang gemetar berisi permintaan mendesak. Kakak Feng, aku memohon padamu. Aku memohon padamu, tolong jangan bunuh dia. Aku harus membunuhnya. Feng Juechen berseru dengan teriakan rendah, dia telah berulang kali menginjak kepalaku dan menjadikan martabatku menjadi debu. Dia membunuh ayahku, membunuh kakekku, dan membunuh tuanku. Dia membunuh semua orang-orang di klan saya. Semuanya. Kebencian saya terhadapnya melambung ke surga, dan dendamku terhadapnya cukup hebat untuk mengisi samudera, jadi bagaimana aku tidak bisa membalas dendamku. Aku tidak terlibat dalam pembantaian sewenang-menang, tapi dia harus mati dengan tanganku. Kakak Feng, Xiao Lingqi dengan lembut menggelengkan kepalanya sementara dia terus memohon padanya, meskipun semua orang takut padamu, aku selalu tahu bahwa kau bukan penjahat yang bersenang-senang dalam pembantaian orang tak berdosa. Anda sebenarnya memiliki hati yang sangat baik, dan Anda adalah orang yang sangat baik. Anda tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi Anda juga menyelamatkan semua orang dalam floating cloud city. Tetapi mengapa Anda tidak bisa meletakkan semua kebencian Anda dan luangkan juga diri Anda? Anda selalu dibebani oleh pembalasan dan kebencian, bukankah Anda merasa lelah? Bukankah itu sakit? Kelelahan? Rasa sakit? Apa, hal-hal ini sama dengan suara Feng Juechen menjadi dingin dan kasar, aku hanya seperti sekarang ini karena dia. Untuk mendapatkan kekuatan untuk membunuhnya dan membalas dendam, aku telah menahan rasa sakit yang melampaui semua imajinasimu. Bahkan sekarang, saya masih terganggu oleh rasa sakit yang luar biasa dan tak berkesudahan ini. Dan dengan setiap nafas, rasa sakit ini mengingatkan saya untuk tidak pernah melupakan dendam ini. Petik 2 Yun Che Feng Juechen perlahan mengulurkan tangan, dan di dalam telapak tangannya berbaring pusaran hitam pekat yang gelap seperti lubang hitam. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, saya tidak akan menolak permintaan lain yang Anda buat dari saya. Selama Anda menginginkannya, saya tidak akan ragu sedikitpun, bahkan jika itu mengorbankan hidup saya. Tapi hanya pembalasanku, tidak bisa dihentikan. Pusaran hitam pekat itu tampaknya menyedot jiwa setiap orang yang hadir, dan jika seorang praktisi yang kuat hanya melihatnya, orang itu akan merasakan getaran yang berasal dari jiwanya. Xiao Lingqi masih tetap terpaku di tempat, melindungi Yun Che dengan tubuhnya. Permohonan di matanya perlahan-lahan mati, tetapi itu diganti dengan tekat yang kuat sebagai gantinya. Che kecil membunuh seluruh klanmu, tetapi ketika sampai pada itu, alasan dia melakukannya adalah aku. Jadi jika Anda ingin membunuh Che kecil, bunuh saya dulu. Petik 2. Dada Feng Juechen membengkak dengan ganas, dan tangan yang diulurkannya mulai bergetar dengan lemah. Tidak. Ini tidak ada hubungannya denganmu, aku tidak akan membunuhmu. Bahkan jika aku bunuh diri, aku masih pasti tidak akan membahayakan kamu. Saya hanya meminta itu. Anda tidak menghalangi saya untuk membunuh Yun Che. Anda harus tahu itu. Dengan kekuatan Anda, Anda tidak akan bisa menghentikan saya. Petik 2. Aku memang tidak bisa menghentikanmu. Pandangan Xiao Lingqi tetap tegas dan tegas. Tapi jika kamu benar-benar membunuh Che kecil, aku akan membencimu selamanya, dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Petik 2. Feng Juechen membeku, dan energi gelap dan suram tiba-tiba mandek. Setelah itu, mata, lengan, dan seluruh tubuhnya mulai didera oleh getaran samar. Energi gelap dan suram itu mulai melanjutkan gerakannya, tetapi mulai berputar-putar kacau. Dan kebencian di matanya digantikan oleh rasa sakit yang dalam dan mendalam. Tidak ada yang bisa memahami dampak sengit dari kata-kata Xiao Lingqi pada jiwanya. Tidak ada yang tahu mengapa Feng Juechen, yang datang ke floating cloud city demi balas dendam, akan memilih untuk tetap di tempat ini dan tidak pergi. Tidak juga ada yang tahu mengapa Feng Juechen, yang awalnya demi pembalasan bersedia menanggung penderitaan tak berujung untuk dengan cepat menyerap asal iblis di semua biaya, mulai terus memperlambat laju penyerapannya terhadap asal iblis setelah ia tiba di terapung cloud city. Karena di dunianya yang dipenuhi dengan kegelapan dan kesuraman. Dia adalah satu-satunya sumber kehangatan, satu-satunya sumber cahaya. Dan tanpa disadari, dia mungkin menjadi lebih penting daripada balas dendam yang menusuk tulangnya. Atau paling tidak, dia jauh lebih penting daripada hidupnya sendiri. Petik 2 Hmm, Yun Che awalnya menatap Feng Juechen dengan tatapan dingin, tapi sekarang tatapannya goyah dan ekspresinya menghianati keheranannya. Karena aura Feng Juechen yang awalnya sangat dingin dan menyeramkan mulai menjadi kacau, dan tatapan serta ekspresinya mulai berubah dengan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan niat membunuh sedingin es yang semula menguncinya dengan cepat menghilang di tengah kekacauan. Arg, wajah Feng Juechen tiba-tiba berubah pucat. Darah merah gelap memuntahkan dari mulutnya, dan awan besar darah berwarna gelap menyembur ke lantai. Ah, Xiao Lingqi berteriak kaget saat dia benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Alis Yun Che berkerut saat dia bertanya pada Jasmine, kamu baru saja mengatakan bahwa energi iblisnya yang mendalam bukanlah sesuatu yang bisa berasal dari kehendaknya sendiri. Jadi apakah dia tiba-tiba kehilangan kendali atas kekuatan itu? Tidak, Jasmine berkata dengan suara rendah, energinya yang dalam menyerang jantungnya sendiri. Huff, sepertinya pikiran dan jiwanya gelisah dengan apa yang baru saja terjadi. Dan dalam kasusnya, mereka sangat gelisah. Petik 2 Yun Che, Feng Juechen dengan keras mengangkat kepalanya dan menatap Yun Che dengan tabah. Wajahnya yang berlumuran darah putih pucat dan jahat. Dua kata yang dia berteriak mengandung kebencian yang melonjak dan niat membunuh yang jauh melebihi apa yang sebelumnya. Yun Che dengan lembut mendorong Xiao Lingqi di belakangnya dan mulai berjalan perlahan ke arah Feng Juechen. Che kecil. Xiao Lingqi dengan cemas menarik bahu Yun Che. Jangan pergi, dia. Jangan khawatir. Yun Che berkata saat dia memegang tangan yang tergenggam erat di bahunya dan menatap dalam-dalam di matanya, dendam di antara dia dan aku bukanlah sesuatu yang bisa dihapus atau sesuatu yang bisa dia bujuk. Selama aku masih hidup, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Satu-satunya pilihan yang tersisa bagi saya adalah menghadapinya secara langsung. Petik 2 Bibi kecil, jangan khawatir. Dia memang bukan Feng Juechen bertahun-tahun yang lalu, tapi aku juga bukan Yun Che yang sama. Jika dia ingin membunuhku, itu tidak akan mudah seperti yang dia pikirkan. Petik 2 Suara Yun Che jatuh, tapi dia tidak terus maju menuju Feng Juechen. Dia hanya menatap Feng Juechen dan berkata dengan suara tenang dan hangat, Feng Juechen, keinginanmu untuk membunuhku begitu kuat sehingga kamu bermimpi tentang hal itu. Saya juga ingin menyelesaikan gangguan tiba-tiba bahwa Anda telah menjadi secepat mungkin, jadi saya tidak perlu membuang malam yang panjang dan tanpa tidur mengkhawatirkan Anda. Namun, hari ini bukan saatnya untuk pertemuan seperti itu. Karena ada terlalu banyak hal untuk saya tangani saat ini, jadi saya tidak punya waktu untuk menyianyiakan Anda sekarang. Dan untukmu, Yun Che tertawa panjang dan tenang, selama bibi kecilku ada di sini untuk melindungiku, akan sulit untuk membunuhku bahkan jika kau mau. Petik 2 Mata Feng Juechen melebar ke piring, dan energi hitam di sekitar tubuhnya membengkak. Tapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, ekspresi dan suara Yun Che langsung tumbuh lebih dalam ketika Yun Che mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke timur, tapi keluhan antara kau dan aku adalah sesuatu yang harus kita selesaikan, tidak peduli apa. Dan itu hanya bisa diselesaikan di antara kita berdua. Jadi tiga bulan dari sekarang, di laut timur yang 150 km dari sini, mari kita berduel sampai mati. Petik 2 Pada saat itu, aku akan datang sendiri dan tidak akan membawa orang lain. Dan untukmu, mata Yun Che sedikit menyipit. Jika kamu takut bahwa kamu akan dikubur selamanya di laut timur, maka bawalah bantuan sebanyak yang kamu mau. Kedua tatapan mereka bertabrakan di udara dingin, satu dipenuhi dengan kebencian, dan yang lainnya diam seperti air yang tergenang. Tiba-tiba, tubuh Feng Juechen meletus dengan cahaya hitam yang sangat dalam, dan kegelapan mutlak muncul sesaat di depan mata semua orang. Setelah kegelapan menghilang, tubuh Feng Juechen telah menghilang dari pandangan dan bahkan auranya telah sepenuhnya lenyap dari tempat itu. Lengan Yun Che perlahan-lahan jatuh dan dia diam-diam menghela nafas lega, tapi alisnya masih dirajut rapat. Dalam dua hari sejak dia kembali dari ilusori di Menrealem, dia mengalami satu masalah setelah yang lain. Dan setiap masalah lebih besar dari yang terakhir. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Feng Juechen yang dia hindarkan hari itu dan tidak pernah terpikir lagi akan benar-benar muncul di hadapannya lagi dengan cara yang mengejutkan. Ah, memang benar bahwa musibah terjadi jika Anda tidak menarik akarnya juga. Yun Che menggaruk dahinya ketika kata-kata itu bergema di hatinya. Bab 681 Reuni, 1 Che kecil, apakah kamu baik-baik saja? Apakah Anda terluka di mana saja? Xiao Lingqi merasa lega setelah Feng Juechen akhirnya pergi. Dia segera meraih lengan Yun Che untuk memastikan dia tidak terluka oleh serangan tadi. Bagaimanapun, dia melihat sendiri betapa menakutkannya Feng Juechen sekarang. Aku baik-baik saja, jangan khawatir, dia bahkan tidak melukai sehelai rambut pun. Yun Che tersenyum dan menghiburnya. Itu bagus. Xiao Lingqi sedikit tenang, tapi wajahnya yang halus masih tertutup lapisan pucat karena shock yang berlebihan. Dia dengan cepat berkata dengan suara cemas, Che kecil, kamu tidak boleh berhadapan dengannya dalam tiga bulan. Dia menjadi sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang dapat Anda bayangkan. Tidak peduli apa, jangan pergi, atau Anda benar-benar akan terbunuh olehnya. Bahkan pasukan besar dari Divine Phoenix Empire tidak berani menyinggung perasaannya. Petik 2 Petik 2 Bibi kecil, Anda sebutkan sebelumnya bahwa dia menyelamatkan Anda dan semua floating cloud city, tentang apa itu? Tanya Yun Che. Xiao Lingqi mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya dan berkata dengan suara lembut, Setahun setengah yang lalu, Kakak Fan, dia. Dia datang ke sini mencarimu untuk membalas dendam. Dia membunuh banyak dari sekte Xiao, tetapi dia berhenti setelah saya menghentikannya. Setelah itu, dia tinggal di sini, dan dia tidak membunuh orang lain sejak. Kemudian, setelah satu tahun berlalu, 200 ribu tentara dari pasukan Divine Phoenix Empire tiba-tiba datang. Setelah pemimpin mereka memasuki kota, saya kebetulan bertemu dengannya, dan dia tiba-tiba memerintahkan mereka untuk menculik saya. Memerintahkan mereka untuk menculikmu. Ekspresi Yun Che tiba-tiba menjadi gelap. Men, untungnya, Big Brother Fan muncul tepat pada waktunya untuk menyelamatkanku dan membunuh seseorang yang bersama dengan pemimpin mereka. Dia tidak membunuh siapapun sejak itu dan memperingatkan Divine Phoenix Army bahwa mereka tidak diizinkan membunuh siapapun dari Floating Cloud City. Karena pencegahannya, 200 ribu Divine Phoenix Army yang kuat tidak membunuh siapapun dari Floating Cloud City lagi. Mereka bahkan jarang menginjakan kaki ke kota sekarang. Atau yang lain, dengan betapa brutalnya Divine Phoenix Army, bahkan jika Floating Cloud City tidak dibantai, dalam setengah tahun, mereka pasti akan menginjaknya dan menghancurkannya secara keseluruhan. Petik 2 Petik 2 Alasan dia tidak terus membunuh orang-orang tentara Surgawi Phoenix harus karena Bibi kecil menghentikannya, kan? Kata Yun Che saat alisnya miring dan ada permusuhan yang tidak mencolok di matanya. Pada saat ini, dia merasa senang di atas penyesalan bahwa dia tidak membunuh Fan Jue Chen saat itu. Jika bukan karena Fan Jue Chen, sangat mungkin bahwa Bibi kecil mungkin. Pemimpin 200 ribu tentara Surgawi Phoenix yang kuat. Tidak peduli siapa Anda, bahkan jika Anda adalah Kaisar Surgawi, Anda harus mati. Men, jika dia menyerang Divine Phoenix Army, situasi yang agak damai akan kehilangan kendali sepenuhnya. Kemudian, Floating Cloud City kemungkinan besar akan terlibat dalam bencana besar, jadi aku harus menghentikannya. Dan dia belum membunuh orang lagi. Meskipun Big Brother Fan terlihat sangat berdarah dingin dan semua orang takut padanya, dia benar-benar bukan orang jahat. Aku bersyukur atas apa yang telah dia lakukan selama ini. Tapi, bagaimana menjadi seperti ini di antara kalian berdua? Xiao Lingqi bergumam tak berdaya. Saat itu di Burning Heaven Clan, dia menghentikan Fan Juecheng dengan putus asa untuknya. Di Floating Cloud City, dia menyelamatkannya lagi dan melindungi semua Floating Cloud City untuknya. Tapi ada kebencian pemusnahan seluruh klan antara dia dan Yun Che. Bibi kecil, Yun Che menghiburnya dengan suara lembut, jangan khawatir, aku akan menangani masalah antara aku dan dia dengan benar. Petik 2 Kakak, Xiao Yun perlahan membawa nomor 7 di bawah surga. Dia mengintip Xiao Lingqi, berbalik dengan gugup, dan berkata dengan khawatir, siapa orang itu tadi? Apakah dia musuh kakak? Petik 2 Men, bisa dibilang ini adalah pertumpahan darah, kata Yun Che langsung. Aura orang itu sangat menyeramkan. Nomor 7 di bawah surga berkata dengan rasa takut yang masih melekat. Kakak Yun, tidakkah Anda mengatakan bahwa bidang energi yang mendalam di tempat Anda dibesarkan sangat rendah? Bagaimana mungkin ada seseorang yang sekuat itu? Aku belum pernah merasakan aura yang mengerikan ini sebelumnya. Petik 2 Xiao Yun mengangguk setuju. Ini rumit? Jawab Yun Che, setengah suram dan setengah tidak berdaya. Oke, jangan pikirkan dia sekarang. Harga dirinya sangat tinggi. Karena aku berjanji untuk bertarung dengannya tiga bulan kemudian, dia seharusnya tidak menemukanku lagi sebelum itu. Petik 2 Che kecil, kamu belum memperkenalkan saya, mereka adalah Xiao Lingqi memandang Xiao Yun dan nomor 7 di bawah surga dan mengungkapkan senyum ramah. Aku, 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 aku Xiao Yun. Menghadapi pertanyaan dan tatapan Xiao Lingqi, Xiao Yun sangat gugup sehingga dia tergagap karena dia mendengar Yun Che memanggil bibi kecilnya selama ini. Dalam Realus Iblis Realem, dia mendengar referensi ini terlalu banyak dari Yun Che. Menuju Yun Che, dia adalah orang yang paling penting dalam hidupnya. Dan terhadap dirinya sendiri, Xiao Yun. Dia adalah salah satu dari dua kerabat darah yang dia tinggalkan di dunia ini. Yang satu adalah kakeknya, dan yang lainnya adalah bibinya yang lebih senior darinya meskipun sebenarnya dia satu tahun lebih muda darinya. Nomor 7 di bawah surga dengan kasar mencubit Xiao Yun, yang sangat gugup, dan berkata secara terbuka, saya adalah istri brother Xiao Yun, semua orang memanggil saya sister ketujuh. Kakak Yun banyak menyebut, bibi kecil, di depan kami, dan akhirnya kami bertemu anda hari ini. Bibi kecil bahkan lebih cantik dan lebih menawan daripada yang dibayangkan. Petik 2. Aku menyambut kalian berdua ke Floating Cloud City. Saya minta maaf. Kalian berdua pasti ketakutan meskipun anda baru saja tiba, Xiao Lingqi tersenyum dan meminta maaf. Jika dia dipuji seperti itu tiga tahun yang lalu oleh seseorang yang dibawa Yun Che, dia akan bahagia tanpa berpikir dua kali. Tetapi dia telah sangat berubah setelah tiga tahun ini, dan dia bukan lagi gadis muda yang naif dan kekanak-kanakan. Semua yang dia katakan dan senyum yang dia berikan menunjukkan rahmat dan kehalusan pada dirinya yang jarang muncul sebelumnya. Dia adalah Xiao Yun, abangku yang disumpah, seusia denganku. Ini adalah istri yang baru menikah dengan Xiao Yun, mereka baru menikah kurang dari sebulan yang lalu. Selain ini, mereka memiliki identitas lain yang lebih penting, kata Yun Che Misterius. Identitas lain, Xiao Lingqi bingung. Kamu akan segera tahu. Dia berkata dengan lembut tanpa menunggu Xiao Lingqi bertanya, Bibi kecil, apakah kakek ada di rumah? Men, dia ada di halamannya sendiri. Sebutkan Xiao Lai, ekspresi Xiao Lingqi menjadi bersemangat. Dia meraih tangan Yun Che. Setelah Tuan Putri memberitahu kami bahwa Anda telah kembali, kakek Anda telah menunggu Anda. Aku ingin tahu betapa bahagianya dia setelah dia melihatmu. Petik 2. Aku juga sangat merindukan kakek. Ayo pergi sekarang. Yun Che menganggup dengan penuh semangat, dan mulai berjalan keluar dari halaman dengan Xiao Lingqi. Cepat dan mengejar, nomor 7 di bawah surga menyeret Xiao Yun yang menatap ke angkasa. Kemudian, seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi, dia segera mengikuti di belakang Yun Che. Bagian dalam Xiao Sek tidak banyak berubah, dan dia tidak lupa di mana halaman kakek berada di sedikitpun. Dia juga bisa mengingat semua nama dan wajah orang-orang yang dia lewati. Dan ketika orang-orang itu melihatnya, mereka akan terkejut, berteriak kaget, atau akan terkejut seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Dia semakin dekat ke tempat Xiao Lai selangkah demi selangkah, dan dia mengabaikan reaksi berlebihan semua orang di Xiao Sek. Yun Che bertanya dengan sangat cemas, bagaimana kakek tiga tahun ini? Xiao Lingqi dengan ringan menggigit bibirnya begitu dia mendengarnya menanyakan itu. Tindakan tidak sadar ini menyebabkan hati Yun Che menegang, dan dia menjawab dengan lemah, tiga tahun yang lalu, setelah kami menerima berita bahwa kamu meninggal, ayah sangat tenang. Dia telah mencoba yang terbaik untuk menghiburku dan kaisar sebelumnya, dan dia tidak menangis sedikitpun. Tetapi saya tahu bahwa itu pasti sangat berat baginya. Itu lebih sulit baginya daripada orang lain. Ketika ayah berada di Blue Wind mendalam palace, dia memiliki makan yang besar, tetapi setelah itu, dia hanya akan makan satu kali paling banyak setiap hari. Dan dia sudah seperti ini sejak itu. Petik 2 Setelah itu, kaisar sebelumnya terbunuh. Ayah sedang membantu Tuan Putri menangani pemakaman kaisar sebelumnya, dan dia menyarankan membawaku kembali ke Floating Cloud City. Pada hari kami kembali, ayah tiba-tiba tidak sadarkan diri dan mengalami koma selama sehari penuh. Setelah itu, dia sakit parah untuk waktu yang lama. Meskipun kemudian dia sembuh dari penyakitnya, tubuhnya menjadi semakin lemah setiap hari, dan dia menua dengan sangat cepat. Mulai dari setahun yang lalu, dia tidak bisa. Bahkan tidak bisa berjalan sendiri. Yunce memegang tinjunya dengan erat dan mengambil napas dalam-dalam. Ketika dia berada di ilusori di Menrealem, hal yang paling dia khawatirkan adalah kesejahteraan Xiaolai. Tiga tahun yang lalu, Xiaolai sudah memutuskan untuk mati karena tidak ada yang tersisa untuk hidup. Itu karena Yunce berkata dengan nada tegas dan memberinya harapan bahwa, cucu biologisnya pasti masih hidup dan harus tumbuh dengan aman menjadi dewasa. Mendengar itu, dia kemudian tidak lagi memiliki keinginan untuk mati. Dan menerima berita kematiannya, tidak ada pertanyaan bahwa Xiaolai akan sangat terpengaruh. Dia telah menerima terlalu banyak kejutan kejam sepanjang hidupnya, dan ini akan menjadi orang yang memadamkan kedipan harapan terakhirnya dan akan melemparkannya ke dalam keputusasaan. Kenyataannya bahkan lebih buruk dari yang dia duga karena disertai dengan berita adalah bencana angin biru. Hal yang menyebabkan tubuhnya menjadi lebih lemah jelas kemauannya yang gelap dan berat untuk mati. Kakek akan pulih, dia akan pulih, kata Yunce keras, dan langkahnya yang bersemangat menjadi lebih cepat. Xiaolai masih tinggal di halaman yang sama. Pintu halaman telah diturunkan yang seharusnya menjadi ide Xiaolai. Berdiri di pintu masuk halaman yang pernah dia kunjungi setiap hari tetapi tidak melangkah selama enam tahun, Yunce melihat orang tua itu duduk di tengah halaman di atas kursi bambu tua. Matanya tertutup, dan dia berjemur di bawah sinar matahari yang agak hangat. Ada ketidakpedulian di wajahnya yang tenang. Itu adalah ketidakpedulian yang sering terlihat pada orang mati. Rambutnya benar-benar putih, tanpa jejak bahkan rambut hitam tunggal. Perasaan asam menyebar dari hidung Yunce ke seluruh tubuhnya, dan ada sakit hati dan rasa bersalah yang mendalam, diarahkan pada dirinya sendiri. Xiaolai baru berusia sedikit lebih dari 60 tahun sekarang, dan di atas itu, energinya yang mendalam dekat dengan alam mendalam bumi, jadi dia seharusnya tidak menunjukkan jejak menjadi tua. Dia belum melihatnya selama tiga tahun, tetapi dia tampak seperti berusia 30 tahun. Usianya sekitar 60, tapi dia tampak berusia 80 atau 90 tahun. Mereka perlahan berjalan masuk, sama seperti Xiaolingqi akan memanggil, Xiaolai perlahan membuka matanya, menatap Yunce, dan mengungkapkan senyum gembira di wajahnya. Cir kembali. Petik 2 Xiaolai sangat tenang, ada warna kegembiraan dan rasa terima kasih di matanya yang sudah tua, tetapi ada lebih banyak lagi dari abu-abu yang sangat tebal dan berat. Yunce berjalan cepat dan berlutut berat di depan Xiaolai dengan telapak tangannya di lutut. Kakek, Cir tidak berbudaya dan membuatmu menderita. Petik 2 Xiaolai menggelengkan kepalanya, tersenyum ringan, dan berkata, melihat kamu selamat dan sehat, bagaimana kakek akan menderita. Cir adalah yang beruntung, Anda bisa mengatasi bahaya setiap saat. Di masa depan Anda pasti akan mencapai kebahagiaan luar biasa. Hehehe, selama kamu dan Lingqi aman, hidupku akan tanpa penyesalan. Petik 2 Bab 682 Reuni 2 Tidak, Yunce menggelengkan kepalanya keras. Dia memandang mata Xiaolai yang buram dan dengan bersemangat berkata, Kakek, apakah Anda ingat bahwa saya menyebutkan realus iblis-iblis setelah saya menyelamatkan Anda? dan bibi kecil dari klan surga yang membara. Aku ingat, Xiaolai menutup matanya dengan ringan. Itu sangat jauh. Tempat yang sangat jauh. Petik 2 Saat itu saya memberitahu kakek bahwa orang tua kandung saya berasal dari ilusori demon realem. Mereka tidak tertangkap oleh para penjahat itu dan kembali dengan selamat kembali ke ilusori demon realem pada akhirnya, jadi cucu biologis kakek juga harus kembali ke sana bersama mereka dengan aman. Saya juga berjanji kepada kakek bahwa suatu hari saya akan menemukan cara untuk pergi ke realem demon iblis dan menyatukan kembali kakek dengan cucu biologis Anda sendiri. Kakek, apakah Anda tahu di mana ark mendalam primordial membawa saya selama tiga tahun bahwa saya tidak terhubung? Xiaolai Itu adalah realem iblis realem. Yunce berkata dengan keras, ini harus menjadi pengaturan surga. Tidak lama setelah saya tiba di sana, saya menemukan orang tua kandung saya. Petik 2 Begitu Yunce mengatakan itu, tubuh lemah Xiaolai bergetar sebagai respons, dan matanya yang kabur dan tidak fokus segera mulai gemetar dengan cahaya aneh. Cir, apa yang kamu katakan? Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah itu benar? Saat itu, cucunya mengikuti orang tua biologis Yunce. Jika Yunce menemukan orang tua kandungnya, maka anaknya yang bersama mereka saat itu. Cucunya biologis. Ah, seru Xiaolingqi, dan dia menutupi bibirnya dengan tangannya. Itu benar sekali. Bahkan jika ada 10 ribu bila menunjuk ke arahku, aku tidak akan pernah berbohong kepada kakek. Ekspresi di mata Yunce sangat tegas ketika dia berkata, aku tidak hanya menemukan orang tuaku, aku juga. Tubuh Xiaolai gemetaran dengan sangat hebat pada saat ini, dan tangannya mulai gemetar tak terkendali. Kakinya yang hampir tidak bisa berdiri tegak awalnya, mulai berdiri sedikit demi sedikit sambil menggigil. Yunce mengangkat kepalanya karena terkejut dan melihat mata Xiaolai menatap lurus ke belakang. Xiaoyun berada di pintu masuk halaman dengan nomor 7 di bawah surga saat dia gugup, bertanya-tanya apakah akan masuk atau tidak. Ayah, Xiaolingqi segera berjalan dan mendukung Xiaolai yang tiba-tiba berdiri. Yunce juga mendukungnya di sisi yang lain segera. Dia belum mengatakan bahwa dia menemukan Xiaoyun di realus iblis-iblis, dan dia tidak menjelaskan bahwa dia membawanya bersamanya, tetapi cara Xiaolai memandang Xiaoyun dan emosinya yang tak terkendali tiba-tiba. Bisakah benar-benar ada sesuatu seperti koneksi garis keturunan yang ada di dunia ini? Anak, Xiaolai mengangkat tangannya perlahan ke arah Xiaoyun saat Xiaoyun menatap kosong. Suaranya bergetar, dan matanya berkabut. Apa? Siapa namamu? Ya ampun, Xiaoyun menunjuk dirinya kosong. Namaku, namaku Xiaoyun. Petik 2. Xiaoyun, 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 Xiaolai mengucapkan nama itu dengan suara bergetar, dan kemudian dia mengangguk pelan dan berat. Bagus. Bagus. Lahir oleh keluarga Xiaoyun, dibesarkan oleh keluarga Yun, nama baik. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Mata indah Xiaolingqi yang menatap Xiaoyun melebar perlahan, dan matanya mulai bergetar lebih keras saat dia mulai mengumpulkan semuanya. Mungkinkah dia? Jadi dia. Xiaolai mengambil langkah maju yang sulit dengan tubuhnya yang bergetar. Suara seraknya disertai dengan kesedihan dan kegembiraan yang mendalam. Kamu terlihat persis sama. Seperti ayahmu. Ketika dia masih muda. Ah. Xiaoling kiterengah-engah, dan terpana di tempat. Yun Che segera menyadari mengapa kakek akan sangat bersemangat sebelum dia bahkan memperkenalkan Xiaoyun dan mengerti mengapa ayahnya berkata bahwa kakeknya pasti akan bisa mengenalinya begitu kakeknya melihat Xiaoyun. Alasannya adalah karena Xiaoyun benar-benar tampak seperti ayahnya ketika ayahnya masih muda. Lagipula, Xiaoyun dan Xiaoyun secara biologis ayah dan anak. Kamu, kakekku, Xiaoyun memandang lelaki tua yang sudah menangis di depannya, dan ada perasaan masam yang berkumpul tak terkendali dari ujung hidung ke jantung, sesuatu yang tidak bisa dia pegang. Kembali. Kenangan itu kembali muncul dalam benaknya, dan itu membuat setiap kata yang dikatakan Xiaoyun lay sedih. Dulu, sebelum ayahmu menyerahkanmu kepada ayah angkatmu, ibumu menatau karakter, An, di lengan kiri kamu sehingga mereka bisa menemukan mereka lagi. Setelah kamu lahir, ibumu menamai kamu Xiaoyun. An, di lengan kiri anda adalah nama anda dan dihasilkan dari harapan bahwa anda dan orang tua asu anda dapat melarikan diri dari bahaya dengan aman dan bahwa mereka akan dapat bersatu kembali dengan anda di masa depan. Petik 2. Xiaoyun tertegun untuk waktu yang lama, dan kemudian perlahan, dia menarik lengan-lengan kirinya. Di lengan bawah dekat ke atas, karakter kecil, halus, An, jelas dicetak di sana. Tampak seperti Xiaoyun dari dulu, dan An, di lengannya. Tidak perlu penjelasan Yunce, semuanya sudah terbukti sangat jelas. Kakek, Yunce tersenyum dan berkata, Aku tidak berbohong padamu saat itu, kan? Saya tahu bahwa kalian berdua suatu hari akan bersatu kembali. Xiaoyun, dia adalah kakekmu. Petik 2. Xiaoyun mencoba yang terbaik untuk menekan emosi yang tak terkendali di dalam hatinya. Dia dengan cepat melangkah maju dan berlutut berat di depan Xiaolai. Cucu Xiaoyun menyapa kakek. Cucu tidak berbakti. Saya lahir lebih dari 20 tahun, tetapi masih belum bisa mengungkapkan kesalahan berbakti saya di hadapan kakek, dan membiarkan kakek menderita rasa sakit dan khawatir. Petik 2. Xiaolai menahan air matanya, tetapi begitu dia mendengar kata-kata Xiaoyun, dia menangis. Dia telah membayangkan berkali-kali bagaimana rasanya bersatu kembali dengan cucunya. Tapi saat itu, mereka secara pribadi menempatkannya dalam bahaya. Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk membesarkannya selama ini. Selain itu, bahkan jika mereka akan bersatu kembali suatu hari, jika cucunya tahu apa yang terjadi saat itu, akan masuk akal bagi cucunya untuk membencinya, menyalahkannya, dan mengabaikannya. Namun, bukan saja dia tidak membenci atau menyalahkannya, sebaliknya, dia berlutut di depannya dan menyebut dirinya tidak berbakti. Ini seperti hadiah paling mewah di dunia. Dia mengulurkan tangan dan memegang lengan Xiaoyun, bersentuhan dengan keluarga terdekat yang tersisa yang dia pikir telah hilang selamanya dan hanya berani berhasrat dalam mimpinya. Anak yang baik, bagaimana kabarmu tidak berbakti? Kamu masih aman dan sehat? Ini berbakti. Anda bersedia untuk kembali? Ini berbakti. Kakek telah menganiaya kamu seumur hidupmu, tetapi kamu masih mau memanggilku kakek, ini tidak lain adalah anak. Selama ini, seharusnya kakek yang meminta maaf. Petik 2. Kakek, tolong jangan katakan itu. Mata Xiaoyun dipenuhi dengan air mata. Kakak memberitahuku segalanya tentang apa yang terjadi saat itu. Kematian ayah dan kakek keduanya sangat tinggi hingga mencapai awan, dan kalian berdua adalah orang-orang yang sangat mulia. Saya beruntung dan bangga memiliki ayah dan kakek seperti ini. Saya tidak pernah menyalahkan kalian berdua untuk apapun. Juga, selama lebih dari 20 tahun di dunia setan ilusi, orang tua saya memperlakukan saya seperti milik mereka sendiri, dan saya telah menjalani kehidupan yang hebat, lebih baik daripada orang lain, dan saya tidak pernah diperlakukan sama sekali. Tapi kakek sudah banyak menderita. Petik 2. Untuk dapat melihat bahwa kamu tumbuh dengan aman menjadi orang dewasa, dan sangat menyenangkan dan dewasa, bahkan jika kakek perlu menderita ratusan kali atau ribuan kali lebih banyak, aku tidak akan mengeluh. Anak yang baik, bangun, bangun, cepat, Xiaolai membantu Xiaoyun berdiri dengan tangan gemetaran, dan seluruh wajahnya ditutupi dengan air mata karena kegembiraannya. Mata Yunce menangis sedikit karena dia akhirnya memenuhi keinginan kakek. Dia berkata dengan lembut, kakek, kali ini Xiaoyun tidak datang ke sini sendirian. Sebelum dia kembali, dia sudah membangun sebuah keluarga dan memperoleh prestasi. Tidak hanya ia menganugerahkan gelar raja di atas puluhan ribu orang di Realus Iblis Ilusi, ia juga menikahi seorang putri dari keluarga teratas. Petik 2. Sebelum suara Yunce jatuh, nomor tujuh di bawah surga sudah berlutut di samping Xiaoyun dan berkata, cucu perempuan ipar si kecil menyapa kakek. Petik 2. Bagus, bagus, segalanya terlalu indah, satu demi satu mengejutkannya. Pada saat ini, ekspresi di wajahnya dan di matanya memiliki kegembiraan, suka cita, kepuasan tak terbatas, dan banyak air mata, tidak ada jejak kelabu atau keheningan yang mematikan lagi. Xiaoyun, suster ketujuh, bergegas dan pegang kakek. Yunce tersenyum dan berkata, Anda semua harus memiliki banyak hal yang ingin Anda katakan satu sama lain karena keluarga Anda baru saja bersatu kembali. Tubuh kakek lemah sekarang, dan dia tidak tahan lama, jadi bantu dia masuk ke kamar. Petik 2. Men, Xiaoyun langsung menghapus air matanya, meraih ke tangan Xiaolai dengan number 7 under heaven, dan membantunya perlahan ke kamar dengan masing-masing di kedua sisi. Langkah kaki Xiaolai lambat dan hati-hati, dan ada air mata dan senyum di wajahnya. Kepuasan dan kebahagiaan yang mendalam datang langsung dari jiwanya. Yunce dan Xiaolingqi tidak mengikuti mereka. Xiaolingqi meraih pakaian Yunce dengan erat. Matanya dipenuhi dengan air mata dari kegembiraan, dan dia berkata dengan lembut, itu benar-benar hebat. Ini adalah pertama kalinya saya melihat ayah sangat bersemangat dan gembira. Benar-benar hebat. Sangat hebat. Petik 2. Dia adalah putra kandung Big Brother dan keponakan biologis saya. Keluarga kami sebenarnya memiliki kesempatan untuk bersatu kembali. Xiaolingqi bergumam dengan suara rendah seolah-olah dia berbicara dalam tidurnya, semuanya, sama seperti aku sedang bermimpi. Petik 2. Iya, Xiaoyun adalah orang yang harus mengikuti aturan dan memanggilmu bibi kecil. Xiaoyun memandang pipi Xiaolingqi yang memerah dan berkata dengan serius, Sedangkan aku, aku sama sekali tidak berhubungan denganmu, dan kamu sebenarnya satu tahun lebih muda dariku. Biasanya, aku harus memanggilmu Little Sister Lingqi, tapi aku memanggilmu Little Bibi selama bertahun-tahun tanpa imbalan, itu adalah kerugian besar. Petik 2. Adik kecil, Lingqi. Xiaolingqi segera menjepit jari-jarinya ke lengan Yunce dan berkata dengan suara lembut, Apakah adik Lingqi sesuatu yang kamu diizinkan untuk memanggilku? Aku adalah bibi kecilmu, dan aku akan selamanya. Anda benar-benar berani tidak menunjukkan rasa hormat kepada senior Anda di depan bibi kecil. Petik 2. Oh, Yunce berteriak berlebihan dan berkata seolah-olah dia dianiaya, Kamu jelas tahu bahwa kita tidak berhubungan dengan darah. Tidak sedikit pun. Petik 2. Ayahku adalah kakemu, jadi aku masih seniormu. Kamu bilang Xiaoyun adalah saudara lelaki bersumpahmu sebelumnya, dan aku bibi kecil Xiaoyun, jadi tentu saja kamu juga harus memanggilku bibi kecil juga. Mendaftar alasan yang cukup, wajah Xiaolingqi menampakkan senyum bangga. Jadi jangan berpikir bahwa hanya karena keponakan biologisku sudah kembali, kamu tidak dapat menunjukkan rasa hormat pada seniormu di depan bibi kecil. Dan Anda ingin memanggil saya Little Sister Lingqi. Huff. Petik 2. Yah, Yunce menatap Xiaolingqi sebagai penghargaan dan tersenyum. Senyum di wajahnya disertai dengan sedikit niat buruk. Apakah bibi kecil benar-benar lupa? Di depan bibi kecil, apa yang terbaik untukku adalah tidak menghormati seniorku. Petik 2. Yunce dengan paksa tetapi dengan lembut meraih tubuh lembut Xiaolingqi. Sebelum dia bisa bereaksi, Yunce sudah sangat mencium bibirnya yang lentur. Tangisan lembut yang baru saja keluar dari mulutnya benar-benar tenggelam oleh aroma pria. Ah, mata inda Xiaolingqi melebar dan sedikit berteriak dengan tangannya tanpa sadar berjuang melawan dada Yunce. Sebelumnya, ketika Yunce mencoba menyelinap ciuman dengannya, setelah dia mendapatkan apa yang diinginkannya, dia akan selalu melarikan diri ke suatu tempat yang jauh. Tapi kali ini, dia tidak melarikan diri, dan dia memaksanya untuk tidak bisa. Terima kasih telah menonton!